Durhaka Jilid 1 Cerita kita ini dimulai dengan peristiwa di dalam kecamatan Hoaim yang terletak di kaki gunung Hoasan yang terkenal, berlaku jaselang 30 tahun setelah Jenderal Nye Keng Giau dihadalahkan hukuman mati oleh Kaisar Yong Cheng dari Ahala Cheng. Nye Keng Giau berjasa besar terutama dalam hal menindas huru hara di Cheng Hei, Kokoh Nor, hingga ia diberi gelar kehormatan Taipo. Oleh karena kejumawaanja, ia diadukan para menteri di luar dan di dalam istana, sehingga kesudahanja ia harus menerima kematian secara kecewa itu. Ketika itu di dalam wilajah Hoaim itu hidup seorang yang luar biasa, luar biasa oleh karena tingkah lakunja sehari-hari. Dia sudah berusia 60 tahun lebih seria buta pula kedua matanja. Dia bukan kelahiran Hoaim asli, hanya seorang penduduk yang pindah dari tempat lain. Hanja di kota Hoaim, jaitu di Lemkuan, kota sebelah selatan, dia membuka sebuah bengkel besi yang memakai meras yang hie kie, artinya sepasang ikan, sedangkan rumah tinggal njai alah di luar kota. Sebagai pandai besi, bok ya pandai luar biasa. Terutama gunting bualanja sangat tajam, hingga namanja jadi terkenal sekali, hingga gunting buatanja itu sangat laku. Sampai dia berhasil mengumpul uang, menikah dan membeli sawah, supaya hidupja tak usah terus-menerus mengandali bengkel njai itu. Umum ja orang memanggil dia Gow Suhu, tetapi karena cacap matanja itu, di belakang dia orang menjebutnya Hei ala osu, atau Suhu buta, Hei ala buta, dan Suhu berarti guru, dan sebutan itu didapat berkat kepandayanja itu. Sesudah perusahaan ja maju, Gow Suhu tidak lagi membanting tulang atau tenaga sendiri. Dia memakai beberapa pembantu, atau murid, di antaran ja, murid kepalan ja bernama O.I.Y.L.O.S.I.K., dan yang nomor dua ja itu Li Jie Kang. Tentang halnya Gow Suhu, orang tidak tahu jelas. Ada yang kata matanja rusak disebabkan peletikan lelatu api. Tapi yang hebat ialah yang mengatakan sebab dia terlalu pandai, Tian sengaja membuat ja tak dapat melihat. Akan tetapi menurut Li Jie Kang, katanja dia suka melihat secara diam-diam, di luar taunja lain orang, guru itu sering-sering menangis sedih sekali. Rupan ja guru itu mempunjai lakon hidup yang mengecewakan atau menjedohkan diri nja. Menurut dia, guru nja berhati halus dan baik. Hanya dalam hal berhati baik dan halus itu, lain orang melihat nja beda sekali. Inilah sebab dalam musim semi tahun yang baru lalu, ketika istri nja menutup mata, tak pernah orang lihat bok ya mengucurkan air mata. Walaupun benar, dari istri itu dia tidak memperoleh seorang anak jua. Kalau benar dia berperasaan baik dan haltis, tak nanti dia tak menangis karena kematian istri nja itu. Jie Kang sudah berusia 35 tahun. Dia asal loaim dan sudah tidak berajah atau beribu. Dia telah membantu sungguh-sungguh kepada guru nja, tetapi guru itu kalau dia benar berhati baik tak pernah memperhatikan hidup nja. Sudah selajak nja andai kata si guru mencarikan seorang nona untuk menikahkan nja. Itu tidak. Kerjaan jekeng pun berat. Setiap hari dia mesti membuat gunting dan lain jah serta mengurus keuangan juga, sedangkan seliap sore, dia mesti pulang ke rumah guru nja di luar kota, yang jauh nja 7 atau 8 li, untuk membawa pulang uang, guna membuat perhitungan, untuk seterusnya merawat guru itu yang hidup nja sebatang kera. Di rumah nja ia juga bertugas seperti centeng. Gowok ia mempunjai semat jam almari besi dalam mana ia menyimpan uang nja, maka almari itu haius dijaga baik-baik supaya tidak sampai diganggu pencuri. Akan tetapi bujang nja yang merangkap sebagai tukang masak, naman nja cuwi kai cuie, suka mencuri sampai pun sapu dia curi dan jual. Begitu keras dan setia jekeng kerja, tetapi ia tidak mempunjai simpanan uang. Ia bekerja sebagai magang. Saja, cuma dapat makan dan pakaian. Toh ia bekerja jujur dan setia tanpa mengeluh. Ada lagi yang luar biasa dari Helo Osu si guru buta. Dia sudah tua, matan nja buta, akan tetapi pendengaran nja sangat tajam. Umpama kata ada sebutir wijen jatuh ke tanah, ia dapat dengar suara jatuh nja itu, sedang kedua tangan nja, jaitu semua jari janja, tak kalah tajam nja. Asal tangan itu meraba, ia dapat memberdakan rambut dari bulu kuda. Kedua kaki dan tangan nja pun gesit dan lincah dan kuat sekali. Dengan membawa sebatang tongkat, ia dapat berjalan 30 li jauh nja, untuk menjenguk sahabat nja yang tua, Kwee Hepeng, yang tinggal di Kwee Kitun, untuk bersama mencatur atau pasang ngomong. Kalau ia bepergian, selalu ia pulang hari. Makin tua tabiat goul osu makin aneh makin tua usian nja, nampak nja makin sehat dan bersemangat. Tubuh nja agak bungkuk tetapi tenaga nja besar. Dan kikir nja pun makin menjadi. Wajah nja mirip wajah besi, tak pernah nampak senjum nja, sedangkan kedua matan nja celong, dengan sepasang biji matan nja yang berwarna putih seperti kurang sinar. Pada suatu hari maka ramailah gunung Hoasan, hari itu Syei Gwee Cepeng, atai tanggal 8 bulan 4. Itulah harulang tahun jaseng Buddha yang malu suci dan mulia, karena raja setiap penganutnya pada memuja dan memuliakan jah. Keramaian berpusat DL Lian Hoa Hong, puncak bunga Seroja, di dalam kuil Siga Bilyo. Orang tua dan muda, peia dan wanita, berdujun-dujun, atau bergantian, pergi untuk menghormatinja. Di dalam kuil, kecenali para biksu. Terdapat juga para toosu atau imam penganut ajaran loce. Keramaian itu berjalan selama beberapa hari. Kecamatan Hoa Im juga turut menjadi ramai, sebab tempat inilah yang harus dilalui kalau orang hendak pergi ke puncak Lian Hoa Hong. Suasana ramai mulai dari dalam sampai di luar kota yang disebut kuansip. Terutama banjak sekali orang-orang yang menjual milin, hio dan kertas, juga tongkat kaju pohon toh, tudung bambu dan naja atau keranjang, begitu pun kipas keluaran setempat yang terbuat dari batang-batang gandum yang diberi warna dan barang mainan lainnya. Banjak sekali di antara jonja-jonja muda dan nona-nona, yang biasanya tak pernah keluar, sekarang dengan mengenakan pakaian yang perlente turut serta keluar, untuk menjaksikan keramaian tersebut, hawa udara makin lama makin panas akau tetapi orang nampak makin banjak. Hari itu, gobok ya yang buta juga keluar dari rumah nja dengan tak lupa membawa tongkat bambu nja, sehingga ia membangkitkan tawa orang. Barang siapa yang mengenal dan misliat nja, lantas tertawa atau sedikit tersenjum. Bahkan ada yang kata, dia buta kedua mata nja, tapi dia juga keluar untuk menjaksikan keramaian. Apakah yang dia lihat? Dengan tongkat nja itu, walaupun jalanan ramai, tak pernah helo osu menotok orang. Inilah bukan disebabkan dia bisa lihat orang, hanya orang lain yang minggir sendiri nja apabila mereka itu melihat pada nja. Maka ia jalan dengan tenang dan tidak berdesak-desak. Ada lagi yang membuat orang bersenjum kalau orang melihat lagak nja di tengah jalan itu. Dia menoleh dan mengawasi kalau didamping nja atau didekat nja lewat njonja-njonja atau nona-nona yang berdan dan perlente itu. Dia seperti juga dapat melihat si njonja atau nona amanis. Banyak orang merasa heran sehingga salah seorang di antara nja ada yang berkata, lihat, lihat, siapa yang bilang helo osu butamat nja. Kenjata nja tidaklah demikian. Dia menoleh atau mengawasi karena hidung nja yang tajam. Hidung nja itu dapat menangkap bau yang harum dari pupur atau yang cie. Sehingga mau tidak mau, dia jadi berpaling. Sebalik nja lain lagi jaitu telingan nja mendengar suara bicara dan tertawan jaring dan merdu. Meski mata nja buta tetapi hidung dan telingan nja tajam sekali. Bahkan di antata sinar matahari, ia dapat memberdakan samar-samar baju merah dari baju hijau. Gou lo osu jalan terus, jalan terus, sampai di bengkel atau warung nja. Di sini selain dengar dengan telingan nja, mata nja seperti juga dapat melihat. Sebab ia mengetahui, bahwa api dapur nja lagi menjalan-jala. Ia pun segera mendengar suara ting-tong-ting-tong dari palu yang dipakai menimpa besi panas. Dengan mendengari suara martil, dari keras dan rirgan nja pukulan, ia tahu juga murid nja yang mana yang lagi bekerja. Jie Kang demikian terdengar panggilan nja. Ah, kembali kau bekerja sendiri. Apakah itu beberapa murid muda cuma tahu makan saja tetapi tidak mau bekerja? Mendengar suara guru nja, Jie Kang berhenti bekerja. Ia meletakkan martil nja. Ketika ia menoleh, nampak muka nja mandi peluh, muka itu merah landa kesehatan. Wajah nja menunjukkan bahwa ialah seorang yang jujur. Oh suhu datang kata murid ini. Benar, suhu, aku turun tangan sendiri. Guru itu tidak berkata apa-apa. Hanja ia memilih tempat duduk yang terpisah jauh dapur hingga letihkan api tak sampai pada nja. Dengan tongkat nja ia menarik kursi untuk duduk. Ia duduk tepat menghadapi pintu. Kalau ia bisa melihat, pasti ia dapat menjaksikan banjak orang mundar mandir. Di sisi dapur, Oaye Elo Osit tengah beristirahat sambil dahar kue, akan tetapi melihat suhu nja, meski ia terus berdiam saja, lekas-lekas ia menuang ten, untuk menjuguhin nja. Bok ya mendengar suara msengeri cik nja air teh, lantas ia mengulur sebelah tangan nja, untuk menjambut cangkir teh. Sama sekali ada tiga murid muda yang membantu Jie Kang. Karena Jie Kang tidak menegur, mereka itu asjik menonton orang berlalu lintas. Tapi sekarang melibat guru itu, segera mereka bekerja dengan rajin. Maka ramailah suara martil di palu tak hentinja. Habis menghirup teh, Bok ya menanja pada Jie Kang, hari ini kau melihat kue e suya atau tidak? Tidak, sahut si murid. Mungkin hari ini dia datang ke Kuansiang tetapi ia tidak atau belum datang kemari. Orang tua itu mengangguk, lantas ia menghela nafas perlahan. Dengan kue e suya, ia maksudkan kue e heipeng, sahabat karib nja yang tinggal di kue e kitun. Agak nja dia taruh perhatian kepada nja secara luar biasa. Kue e heipeng de juga sudah berusia 60 tahun lebih. Dia bukan asal loaim, hanya dia datang ke kecamatan ini dua tahun yang lalu, selama setengah tahun dia menumpang di bengkel nebok ya, yang medampung segala ongkos hidup nja. Pernah dia pergi ke kota raja, lalu sekembali nja, dia lantas mempanjai banyak uang hingga dia bisa membeli sawah dan kebon serta membangun kampung nja, yang dia beri nama kue e kitun. Dia telah menikah dan memperoleh anak. Dia berwajah jelek, karena pernah sakit, tubuh nja kurus akan tetapi dia sehat, nampak nja ia masih bertenaga, sedangkan suara nja keras dan kaku. Dia pun tidak mengerti surat. Bukan saja ia bertabiat keras, tapi dia suka menentang perbuatan tak adil atau lalim. Dilihat dari gerak gerik nja, he e pang tentu nja bekas seorang tentera. Dia sendiri pun pernah mengatakan bahwa dia pernah memimpin pasukan tentera dalam medan perang, juga pernah turut ni e keng iau berperang di Cheng He. Kalau dengan gow bok ya dia bersahabat bagaikan saudara angkat cige telah bersumpah sehidup semati, tapi terhadap keluarga Chong Nideh Jalan Chong Goan Kei, dia bermusuhan, dia sangat memencin nja, tak peduli keluarga itu seorang bekas tai haksu atau menteri di dalam istana raja. Sambil duduk, dengan perlahan, bok ya kalah pada Li Jie Kang, jikalau kau melihat kue e suya, kau mesti ketemukan dia, biar bagaimana, kau mesti bujuk dia pulang. Dia sudah berusia lanjut, sejak dahulu dalam urusan apa saja ia dapat bersabar, akan tetapi sekarang. Apa perlu nja dia menuruti saja adat nja untuk menentang pihak yang kuat? Li Jie Kang kurang mengerti akan kata-kata guru nja itu, akan tetapi ia mengangguk dan menjahut, baik, suhu. Asal aku ketemu suya, akan aku bujuk dia pulang. Tahun ini tak dapat disamakan dengan tahun dulu. Sam Xiaoya dari keluarga Chong, setelah setahun yang lampau mendapatkan istri nja lau toa, si tukang sajur, dia tidak lagi binal seperti biasa nja suka menggoda wanita. Dulu dia berani menguber orang sampai di rumah nja, dia menggunakan uang dan pengaruh nja dan memaksa orang menjadi gundik nja. Apa Sam Xiaoya kata si guru sengit? Segala anak celaka 12. Dia busuk dan jahat seperti bapak nja. Lihat, dia bakal menerima pembalasan nja. Cuma sajang, aku mungkin tak keburu melihat nja mendadak lenjap kemurkaan nja orang tua ini. Agak nja dia menjesal sendiri dengan kata-kata nja itu. Dia menjadi tenang, meski baru saja waktu mengeluarkan kata-kata Sam Xiaoya, cuan muda yang ketiga, dia gusar sekali. Kau berdahaga, suhu, mari minum lagi, berkata Oeyyelo Osik, si murid kepala, yang kembali menjuguhkan teh. Guru itu mengangguk. Elo Osik kata ia, pergi kau bantui saudara-saudaramu yang masih muda itu, jangan kau nganggur saja. Kau tahu sendiri, selama beberapa hari ini datang banyak orang dari lain kecamatan. Di antara mereka, yang habis bersembahjang, siapakah yang tak mau membeli gunting atau pisau? Aku sakit mata, tak dapat aku bekerja, karena itu, kamu kerjalah dengan hati-hati, jangan membuat. Barang buruk sampai barang kita turun merek. Berapa lama lagi aku akan hidup? Pada waktu Nja, bengkel ini akan menjadi milik kamu. Nah, tambahlah harang, bikin api dapur menjadi terlebih marong. Pakai sekop yang besar, tambahkan dua setengah. Seperti roolah-olah mata Nja Awas, pandai besi ini ketawi besar Nja Api, yang dapat dirasakan dari hawa panas Nja. Menkengar kata-kata Guru Nja. Li Jikeng perhatikan sungguh-sungguh. Memang rahasian Nja pembuatan barang tajam, perlama bergantung pada api dan kedua padi saat besi marong dicelup ke dalam air, sedangkan suhu air Nja harus jangan melam. Pawi batas supaya panas dan hangat Nja dapat ditentukan dengan mudah. Sudah bertahun-tahun ia mengikuti Guru Nja tetapi guru itu belum pernah menjelaskan perihal api, marong dan air Nja. Jadi ia perlu melihat dan memperhatikan sendiri segala sesuatu. Maka ia perlu menjaksikan Elo Osit menambah arang batu dan melihat api berkobar naik berapa tinggi Nja. Tetapi ketika itu, Guru Nja sudah baik kata pula padan Nja, Jikeng, kau pergi ke pintu, kau berdiri di sana, untuk memasang mata. Asal kau melihat Kwee Suya, lantas kau minta dia datang kemari, aku hendak memberi nasihat padan Nja. Sekarang ini bukan waktu Nja main-main. Untuk bergusar, berkelahi, atau menuntut balas, itulah perbuatan orang muda. Kita sudah tua, aku sendiri buta, dan dia berpenjakilan nafas pendek. Mana dapat ia berkelahi? Sedangkan pihak musuh mempunjai pahlawan-pahlawan yang galak bagaikan harimau. Habis berkata begitu, ia menghela nafas. Nja tak sekali ia sangat memperhatikan sahabat Nja itu, bahkan hari ini, kekhawatiran Nja nampak Nja melebih hari-hari yang telah lalu. Jikeng menjahut, ia menoleh ke atas dapur, sesudah itu baru ia bertindak keluar, lah berdiri di tangga pintu, untuk mengawasi orang yang banjak Nja luar biasa. Ia tidak melihat Kwee Suya. Matan Nja mengawasi, hati Nja bekerja. Ia memikirkan kata-kata gulun Jaba harus saja tentang bergurau, berkelahi dan menuntut balas. Apakah hartinja semua itu, apapula kata-kata menuntut balas itu? Heran. Toh keluarga Cong itu dengan Kwee Hei Peng seperti air sungai yang tidak menerjang air kali. Tanda tanya. Jadi, ada sakit hati apakah di antara mereka itu? Toh Kwee Suya sangat membenci, hingga ada saat Nja dia hendak menjaturni orang. Putera ketiga dari keluarga Cong memang buruk akan tetapi dia belum pernah mengganggu keluarga Kwee Hei. Ada orang lain yang kelakuan Nja lebih sewenang-wenang daripada si Sam Xiaoya Toh Hei Peng tidak membenci, maka apakah yang menjadikan ia sangat membenci? Rupa-rupa Nja ada ganjelan lama di antara kedua belah pihak, kemudian Jekeng mengambil kesimpulan dari rupa-rupa terka Nja. Guruku tentu ketahui hal itu, Nja, kenapa guruku tidak mau bicara denganku? Sambil berpikir itu, Jekeng tidak berlengah, mata Nja tetap diarahkan kepada orang banjak. Maka ia dapat melihat ketika dua orang Njonja muda yang cantik lewat yang dan dan Nja mentereng, kedua Njonja itu diikuti seorang wanita tua yang membawa tongkat serta dua orang pria usia pertengahan yang membawa Nja dengan hiu, lilin dan kertas di atas Nja. Rupa Nja mereka itu dari keluarga berada yang mau pergi bersujud kepada Seng Buda. Salah seorang Njonja muda itu, J.G. Umur Nja belum 20 tahun, yang berbaju merah, mungkin seorang pengantin baru yang pulang sebulan, yang sekarang turut ibu dan kakak Ipar Nja pergi bersembahjang untuk sekalian pesiar. Biasanya J.G. Kang tidak pernah memperhatikan wanita, walaupun orang cantik manis, akan tetapi kali ini ia tertarik hati. Sebabnya, di belakang Njonja-Njonja muda UU, mengikuti beberapa orang, Jong Jalanja mirip orang-orang yang lagi mabuk arak. Ia mendongkol menjaksikan tingkah laku mereka itu. Pada saat kemudian ia lantas menjadi terperanjat. Ia mengenali dua di antara Nja. Yang pertama J.G. itu Cui Ho Nciye Cip Si Harimau Mabuk, pahlawan atau tukang pukul Nja keluarga Cong, dan yang lain J.G. lah Tau Bun Keng, Engku atau Ipar Nja Sam Siawaya keluarga Lai Haksu itu. Bun Keng terkenal sebagai Hoa Hoa Kong Cu alias si tukang mogor. Yang lain J.G. lah gundal-gunda keluar, acong itu, yang semua berpakaian perlente dan balnin pakaian J.G. juga terdiri dari kain mahal. Cie Cip, sebagai pahlawan ahli silat dengan dipinggang J.G. tersilipkan sebilah golok pendek. Alangkah ramainya rombongan ini. Mereka berjalan saling dorong, atau terhujung sana terhujung sini, mereka tertawa arau berjanji. Dengan cara ceriwi sekali, mereka mengganggu setiap wanita yang dilalui atau didekati. Semua orang cuma bisa mendongkol, tidak ada yang berani mengutarakan rasa tak senang hati Nja. Tiba-tiba Cie Cip berjalan cepat, dia terhujung ke arah si menjonja muda berbaju merah itu, yang nampak Nja hendak dia tubruk. Si menjonja kaget, dia menjerit dan minggir. Si menjonja tua lantas menghadang dengan tongkat Nja. Akan tetapi tubuh si cabang atas bergerak dengan sangat cepat, dia menubruk si njonja. Maka robohlah si menjonja muda itu, roboh terduduk di tengah jalan. Si njonja tua, yang mencaci, turut roboh juga. Bukan main mendongkol Nja Jie Keng. Tapi Bun Keng dan yang lain-lain Jie justru tertawa terbahak-bahak dan bertepuk-tepuk tangan. Rupanja di mata mereka pemandangan itu jenaka sekali. Njonja muda yang satu Nja, sambil mencaci, menolong si njonja tua. Aku bukan sengaja kata Cie Cip sambil tertawa, lagak Nja dibikin-bikin. Terang dia sangat puas dengan godaan Nja itu. Dia pun menghampiri si pengantin, sambil mengulur tangah Nja guna bantu membangun Nja. Kakak Nja si nona menjadi gusar, dia menghampiri dan mendamprat. Menghadapi kakak orang itu, Cie Cip justru menunjukkan kegusaran Nja. Dia merampas Nja orang dan melemparkan Nja tinggi ke atas, sehingga isi Nja itu jadi terbang berhamburan. Habis itu, bersama kawan-kawan Nja, mereka tertawa bergelak-gelak. Li Jie Keng bertindak turun di tangga, hati Nja panas bukan main. Tapi tak dapat ia maju lebih jauh, sebab mendadak ia ingat bahwa ia tidak mengerti ilmu silat. Sedang untuk bicara dari hal peri keadilan, tidak nanti orang menggubri senja. Justru itu dari sebuah warung arak di debat situ dari sebelah selatan jalan raja terlihat seorang tua berlari-lari keluar. Ia bertubuh tinggi dan besar dan mukan jap penuh kumis dan berwok, ketika dia sudah datang dekat Cie Cip, mendadak dia meninju dada orang. Inilah tidak disangka sehari mau mabuk, dia kena terhajar hingga terhujung mundur. Bagus berseru Jie Keng saking hati Nja puas. Toh di dalam hati Nja ia terkejut. Orang tua itu bukan lain daripada Kwee Suyak Kwee Hiepeng. Li Jie Keng hendak maju menghampiri untuk memisah Nja dan mengundang orang tua itu, tahu ia melihat Cie Cip menghunus golok Nja. Ia kaget sekali. Akan tetapi, setelah dia mengenali si orang tua, si harimau mabuk tidak maju menjerang, bahkan sebalik Nja, dia berdiri diam. Kwee Hiepeng masih murka, dia menghampiri pula dan menggaplok dua kali ke muka orang. Luar biasa sabar Nja Cie Cip terhadap si orang tua, sambil mengusut-usut pipin Nja yang merah dan terasa anjeri, dia tertawa. Eh, Suya, apakah hartin Nja ini tanjanja agak heran? Aku toh tidak mengganggu kau. Tutup bacotmu Kwee Suya membentak. Segala gundal Nja si pembesar keji. Bagus sekali perbuatan. Kamu, Cah? Kenapa di hari terang-benderang seperti ini kamu berani mengganggu anak istri orang? Aku lagi sinting, kala Cie Cip, aku jalan tanpa memperhatikan orang, aku keliru kena menubruk dia. Baru saja aku melemparkan Nja pun untuk bermain-main saja, ia lantas berjongkok, untuk memungut lilin, kertas dan hiu. Kwee Hiepeng tidak menggubri salasan itu, bahkan selagi orang berjongkok, ia mendupak paha si cabang atas, maka robohlah Cie Cip terkusruk ke depan sehingga dia mesti memegang tanah. Baru sekarang di Agusar, dia bangun sambil menghunus golok Nja untuk menjerang. Dengan sebat kwee Suya menangkap tangan orang, untuk merampas golok pendek itu, sambil berkata dengan jaring, jikalau majikanmu bukan pernah menjadi tai haksu, kamu tentu tidak berani berbuat begini kurang ajar. Kamu tunggulah. Sekarang sudah tiba waktu Nja. Kamu suruhlah dia menanti. Cie Cip berdiam, kepalan Nja tunduk. Sedetik itu, Tau Bun Keng dan kawan-kawan Nja sudah menghilang tanpa jejak. Si pengantin dan Jon Jatua sudah pada bangun, mereka berdiri dan mengawasi Hiepeng dan Cie Cip. Ketika itu, Hiepeng dengan golok di tangan Nja, mengawasi tajam si cabang atas, wajah Nja gusar sekali, hanya sebentar, lantas ia pergi menuju ke arah utara. Menampak demikian, Jie Ceng lari memburu untuk memapaki. Suya panggil Nja, Suya, guruku ada di bengkel. Guruku mengundang Suya, katan Nja ada urusan JG hendak dibicarakan. Mari, Suya. Akan tetapi Hiepeng tidak meladeni, ia bahkan berlari-lari, rupanya ia mau menuju ke dalam kota. Karena Jie Ceng menghadang di depannya, ia menolak tubuh orang dengan keras, guna menjinkirkan Uja. Ada banyak orang lain di situ. Lagak Nja Cie Ciep dan kawan-kawan Jha membuat orang berhenti berjalan dan menonton. Ketika orang melihat sikap Hiepeng, lantas ada beberapa orang yang berkata-kata keras, oh, inilah berbahagia. Mungkin akan terbitonar. Lihat, Kwee Suya tentu mau pergi ke jalan Conggoan Ke untuk menjerbu keluarga Cong. Jie Ceng kaget, segera ia lari pulang, untuk mengabarkan guru Nja. Bokya kaget sekali, dia berbangkit dan membanting-banting kaki. Selaka katan Nja, bagaimana sekarang? Cie Ciet kenal dia, ia tidak berani melawan, akan tetapi di rumah Nja keluarga Cong masih ada oke bong Biao Hiong Chai. Dia ini mana sudi memberi ampun? Di sana ada banyak gundal Iain Nja, sedang si Sam Siawia sendiri galak sekali, mereka bagaimana mau diam saja? Hei peng lagi sakit, dia bisa berbuat apa? Dengan bantuan tongkat Nja, si buta ini bertindak keluar. Lekas tindakan Nja, hingga ia terhujung, sejukur Jie Ceng lekas memegang Nja. Simpai di ambang pintu, mendadak ia berhenti. Ah, tak dapat aku pergi, katan Nja seorang diri. Kalau aku pagi, orang pun akan lantas mendapat tahu siapakah aku titik. Maka ia menoleh kepada murid kepalan Nja dan berkata, Elo Osit, pergi kau ke kota. Kau ajak dua saudaramu. Kamu susul kue E. Suya. Setelah ketemu, biar bagaimana juga, kamu ajak dia pulang. Tapi ingat, kamu cuma harus membawa sikap memisahkan, kamu jangan banjak omong lain Nja. Nah, pergi, lekas pergi. Kalau perlu, tanpa mempedulikan dia lagi sakit, kamu paksa seret dia pulang. O. E. Elo Osit menurut, ia melepaskan martil Nja, ia mengenakan baju Nja, lantas dengan mengajak dua kawan, ia lari keluar. Bok ia tidak masuk ke dalam, ia hanya pergi untuk menjusul. Mari ia mengajak Jie Kang, hingga murid Nja itu perlu memegangi dia. Terus ia teriaki Elo Osit untuk disuruh kembali dan ia memesan dengan perlahan kepada Nja, kalau kamu membawa pulang Suya, ingat, jangan kamu ajak dia langsung kemari, hanya kamu bawa dia ke rumah Nja. Bilang pada Nja, bahwa aku segera akan menjusul Nja. Nah, kau pergilah. Elo Osit tidak menjahut, bersama tiga kawan Nja ia pergi dengan cepat. Sesudah memesan murid Nja, Bok ia mengajak Jie Kang pulang ke bengkel Nja, tindakan Nja tidak gesit dan tetap lagi, coba tidak ada murid Nja mungkin ia roboh tersandung besi. Ia menjuruh Jie Kang mengambil kursi Nja untuk duduk. Ia tidak lagi duduk menghadap pintu. Sekarang ia seperti tak ingin ada orang melihat Nja. Tahukah kau kenapa aku bukan menjuruh kau Hanja? Elo Osit katan Nja pada murid Nja, matan Nja merah, tangan Nja bergemetar. Itulah sebab banyak orang kenal kau. Elo Osit sebalik Nja. Ah, harap saja tidak terbitonar. Kasihan He Peng, sudah banyak tahun dia dapat bersabar, hari ini mendadak di aku mata marah Nja. Jie Kang berdiri di sisi guru Nja. Ia bertambah heran. Belum pernah ia mendapatkan guru Nja bingung atau gelisah seperti ini. Ia melainkan bisa menduga-duga bahwa urusan bukan semelarang urusan, bahwa Kwe He Peng bukan melulu mau membela keadilan. Lalu ia pun menjadi khawatir, khawatir Elo Osit berempat nanti tak sanggup bekerja. Ia menjesal bahwa bukan Jie Ia sendiri yang pergi menjusul. Sekarang tidak dapat ia meninggalkan guru Nja bersendirian saja. Mana teh, mari aku minta secangkir kata bok. Ya selang lama juga. Selama itu bengkel nasepi, tidak ada pembeli gunting atau golok. Setelah minum, pandai besi ini mendia di lebih tenang, cuma alis Nja yang masih berkerut. Jie Kang, coba kau tengok kata si guru selang sesaat lagi. Tapi berdiri saja di ambang pintu. Jangan pergi jauh-jauh. Jie Kang menjahut, ia melaksanakan perintah itu. Selagi mau pergi, ia memesan, suhu duduk saja, jangan kemana-mana atas itu si guru kata keras, memang Nja aku bisa loboh dari kursiku? Aku tak dapat mati. Saudain Jahe pengmati, biar bagaimanapun, tak seharus Nja aku menjusul dia. Jie Kang bertambah heran. Di depan pintu ia berdiri. Ia melihat jumlah orang sudah mulai berkutang. Sebalik Nja, sekarang ia mendogar beberapa orang bicara, yang menuju ke dalam kota, hajo lekas. Kita pergi ke jalan Conggoan K. Kwee Hepeng itu mau menjerbu. Di sana ada oke bong Biao Hiong Chai, dia tak lemah seperti Cuihou Cie Chit. Dia bagaimana mau mengalah? Sam Xiaoya juga tak nanti mau sudah saja. Pasti ramai, pasti ramai. Jie Kang berdiam hingga ia melengak lahiran, ia ingin tahu apa yang bakal terjadi, akan tetapi, tidak dapat ia pergi melihat. Tak dapat ia menentang keinginan Guru Nja, yang pun tidak dapat dibiarkan seorang diri. Maka ia terus saja mengawasi ke arah utara, ke arah pintu kota. Lama juga murid ini berdiri diam, sampai ia merasa kakinja pegal. Ia terus mengawasi arah utara itu, sampai mendadak ia melihat serombongan orang, yang jalan jat cepat, makin lama, mereka uudatang makin dekat, sehingga ia melihat dua orang yang memikul sebuah golongan yang terdiri dari sehelai daun pintu. Hanya sebentar, tertampak njata yang digotong itu sebuah tubuh tinggi dan besar, kunis nja panjang, yang pakaian nja berlumuran darah. Ada seorang polisi yang mengiring kedua tukang gotong itu. Bukan main tegang njahat di Jie Kang. Ia sudah lantas menduga. Di saat ia memikir buat masuk ke dalam, guna memberi kabar pada gutunja, atau tiba-tiba terlihat Oe Lo Osit lari masuk tanpa dapat dicegah pula. Ia baru berpikir, atau kakak seperguruan itu sudah menerobos masuk sambil berkata-kata keras, suhu, suhu, celaka. Sesampainya kami diconggoan kei, kue ee suya sudah. Kena dirubuhkan. Dia roboh di tangan Jaoke Bong Biao Hiong Chai yang bersenjatakan tombak. Dengan pisau belati, dia tidak dapat berbuat banjak. Juga Sam Xiaoya telah menitahkan belasan gundal nja mengerojok dengan toja mereka. Kue ee suya pecah perut nja. Ketika polisi datang, dia bukan nja mengurus perkara, buat tanja siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi dia paksa dua orang pengemis menggotong kue ee suya, untuk dibawa pulang ke kue ee kitun. Suhu, apakah suhu tidak mau melihat? Ah, tentu habis sudah kue ee suya. Dia terlalu menurut hal nja, dia tidak pikir, keluarga Taihak Su Shichong itu bagaimana dapat dibuat permainan? Itu waktu, Li Jie Kang menjusul masuk bersama tiga murid lain ja. Mereka lantas berdiri dan mengerumuni guru mereka. Di luar, orang banjak sebalik nja terus mengikuti kue ee suya yang digotong pergi itu, suara mereka berisik. Sebalik nja, bengkel besi sepasang ikan menjadi sepi sunji, sebab para pengkun nja tetap berdiam saja. Bok ya berdiam karena dia panik. Baru kemudian waktu OEY LOSI pergi mengambil martil nja, dia mengajak tiga kawan ja menunaikan tugas nja, hingga terdengarlah lagi suara ting-tong-ting-tong yang berisik. Sambil bekerja, dia kata perlahan, semua kejadian ini dasar si menjonja cantik baju merah itu. Gara-gara dia, chie chit men gila, sampai datang kue ee suya yang mau menjunjung keadilan, sampai dia menjerbu keconggoan kei, sampai habislah dia. Habis si orang. Gagah, perkaran ja tentu bakal habis pula. Ketiga murid lain ja itu turut bekerja, akan tetapi hati mereka tidak tenang, mereka lebih sering mengawasi guru mereka. Masih saja guru itu berduduk diam, met lebutan ja mendelong. Matan ja gobok ya mengucurkan air deras sekali, akan tetapi ia menangis tanpa suara. Sebalik menja, ia lantas menjuruh murid ja, ja itu li jie kang, lekas-lekas pergi menjenguk kue ee hee peng, sahabat ja itu, untuk menjampaikan pesan ja. Ia memesan berulang kali. Jie kang, si murid, menjadi heran, walaupun demikian, tidak berani ia menan ja banjak, lekas-lekas ia berangkat pergi, lau han ja pergi dengan hati panas. Masih ia belum jelas akan duduk nja peristiwa, toh ia mendongkol sekali terhadap keluarga cong itu. Mereka itu, majikan dan gundal-gundal nja sangat jahat. Dengan mati nja kue ee hee peng, selanjutnya mereka itu tak takut siapa juga. Dengan napas terengah-engah, tibalah jie kang di kue ee kitun. Seluruh kampung penuh dengan bunga layla. Kampung itu menghadapi gunung hoasan yang hijau seluruh nja, yang puncak nja seperti nempel dengan langit. Tak sempat ia memandang gunung itu. Ia lantas mengetuk pintu. Hei penghartawan, rumah nja besar, sekarang nja lebar. Seorang bujang tua membuka pintu. Bujang itu berwajah sangat berduka. Ketika jie kang diajak masuk ke dalam, lantas ia mendengar tangisan riuh yang menjadihkan. Itulah langisan jie njo nja kue ee hee peng, puteran nja, menantun nja, dan anak perempuan nja. Melihat kedatangan murid bok ya, terhentilah suara tangisan itu. Jie kang melihat kue ee sunya rebah di atas pembaringan, tubuh nja ditutupi selimut, sehingga tak nampak luka atau darah nja, cuma muka nja pucat dan kedua mata nja diperjamkan. Ia seperti sudah meninggal. Njon jie kue ee berumur hampir 50 tahun mengetahui jie kang sebagai pegawai bengkel gunting cap sepasang ikan. Ia lantas kata, gurumu selalu menasihati dia, sampai puluhan tahun, terjata tidak ada hasil nja. Bagaimana sekarang? Kalau dia sampai menutup mata, bagaimana aku sanggup mengurus rumah ini lantas ia menangis pula. Puteran jahe peng baru berumur belasan tahun, tubuh nja kurus dan tampak nja tua, sedang istrinja jauh lebih tua. Baru setahun yang lalu mereka menikah. Puteran jahe baru berumur 12 tahun tetapi dia nampak nja cerdik, tubuh nja sudah jangkung, pantas dia menjadi anak nja kue ee suya. Jie kang lantas memujuk keluarga kue ee semua, sehingga mereka suka berhenti menangis dan masuk ke dalam, tinggal kue ee siowya, si anak laki-laki dan bujang nja yang tua. Hanya anak ini yang tidak dapat bicara, dia menangis terus, walaupun dengan perlahan. Mungkin majikanku ketolongan kata si bujang tua. Baru saja ketika ia digotong pulang, ia bisa bicara dengan keras. Apa saja kata nja suya tanja jie kang. Begitu majikan direbahkan, lantas ia menjuyuh aku mengambil ebat luka yang telah disimpan buat banjak tahun di dalam almari untuk diborohkan, kata bujang tua itu, lalu ia menetahkan kue ee to asya oya, jaitu tuan muda kami yang besar segera berangkat ke kota raja guna memanggil kue ee hei au, bujang tukang jaga kubur rantai pobong di sam lia tiam. Jie kang mendengar jawaban itu, tetapi ia kurang mengerti. Siapa itu kue ee hei au ya tanja? Kami tak tahu. Njonja besar sendiri tidak tahu juga. Mungkin dia sahabat nja tuan kami. Hanjalah kota raja terpisah di jauh ribuan li, tuan muda masih kecil bagaimana dia sanggup pergi ke sana? Selagi bujang itu berkata demikian, hei peng membuka matanja. Lantas dia melihat jie kang. Ia ini pun lantas menghampiri untuk memberi hormat seraja berkata, kue ee susyok, rebah saja, baik-baiklah kau merawat diri. Sesudah nanti susyok sembuh, baru susyok pikir perlahan-lahan guna mencari jalan melampiaskan. Penasaran ini. Bibir hei peng bergerak tetapi suara nja tidak terdengar. Ia seperti mau bilang, apakah aku masih dapat sembuh? Ia juga tidak dapat menggerakan kepalan nja. Jie kang tidak mensiakan tempo lagi akan menjampaikan pesan guru nja, tak peduli di situ ada si tuan muda dan bujang nja. Ia pula tidak menghiraukan orang nanti mengerti atau tidak, sebab ia sendiri juga belum mengerti jelas. Susyok, aku diperintah guruku datang kemari, demikian katanja. Suhu sangat berduka mendengar susyok terluka, karena mana, tak dapat suhu datang sendiri kemari. Suhu memesan aku menjampaikan kepada susyok supaya susyok menenangkan hati saja. Berkata sampai di situ, karena khawatir orang tidak dengar suara nja, Jie kang melanjutkan dengan lebih keras. Kata nja, suhu bilang bahwa barang yang susyok menjuruh nja memikin, suhu mau lantas kerjakan, hanya ia merasa sajang, sebab susyok harus berobat dan beristirahat, taruh kata ia membuat nja rampung, susyok tidak dapat segera gunakan. Karena itu suhu pikir mencari seorang yang nanti dapat mewakilkan susyok melampiaskan hati serta membalaskan sakit hati nja tuan penolong nja. Mendengar sampai di situ, tiba-tiba Kwee Hei Peng menjadi segar, sehingga ia kata keras, kalau itu sudah rampung dibikin, tak dapatkah itu diserahkan kepada Kwee Hei Awakan. Tetapi dengan bicara keras begitu, ia seperti mencentuh lukan nja, lantas ia berjengit, menahan jering nja, sampai mukan nja menjadi pucat pias. Lantas ia merampula dan napas nja terus memburu. Kwee Hei Siowya menjadi kaget, dia lari ke dalam, untuk memberitahukan ibu nja, maka itu njonja kwee lantas muncul bersama njonja mantu dan anak perempuan nja. Jekeng mundur. Ia menjesal sudah menjampaikan pesan guru nja. Mesti nja pesan itu merupakan kata-kata rahasia, yang melukai hati Hei Peng. Ia terus berdiam di luar kamar, sehingga ia mendengar suara gagak berbunci, sedangkan lembaran bunga layla bertebaran di pekarangan dalam itu. Tidak lama, dari dalam kamar terdengar tangisan, di antaran jas suara siowya dan nona rumah memanggil-manggil, ajah. Ajah ia merasa berduka sekali, ia bersedih hingga air mata nja turun menepes. Ia tahu itu arti nja Hei Peng telah menghembuskan napas nja yang teracir. Karena tak tega hati menjaksikan wajah si susiok, jaitu paman keempat, diam-diam ia pergi keluar, buat terus pulang ke Lengkuan, ke Bengkel nja. Ketika ia sampai, cuaca sudah gelap dan Gurunja sudah pulang, maka itu, ia lantas menjiapkan lemtera untuk terus menuju ke Bong Liancun. Begitu sampai, ia memanggil Gurunja, ia mengetuk pintu, tetapi aneh, ia tidak memperoleh jawaban. Ia tidak mendengar jawaban, sehingga ia jadi haran. Percuma ia berteriak dan mengetuk keras, rumah itu seperti kosong. Ia menjadi heran, dari heran menjadi curiga. Aci renja ia meletakkan lenteran nja, ia pergi menggeser batu besar, untuk dipakai sebagai tangga buat memanjat tembok pekarangan. Untuk masuk ke pekarangan dalam, ia mesti lompat menjatuhkan diri. Ia terkejut ketika ia merasa jatuh di tempat yang membuat jatuh. Ketika ia membuka pintu, buat mengambil lenteran nja, buat dipakai menerangi sekitar nja, kiran nja itulah semacam kobakan jg, berlumpur tanah lempung. Ia menjadi haran. Suhu toh tidak mau membangun tembok, buat apa tanah liat ini pikir nja. Ah, ini tentu perbuatan keculiesi malas. Dasar anak jeslaka. Ia lantas membersihkan kakin nja dari tanah liat, setelah itu ia menghampiri pintu, buat masuk ke dalam, terus ke kamar guru nja. Ketika ia mendekati kamar, kamar itu terang dengan cahaja api, bahkan ia melihat si cuwi lagi. Berjalan keluar, tangan jah membawa sekop, nampak jadi aletih sekali. Cuan Li, sekian lama kau mengetuk-ngetuk, telah aku dengar, kata dia, tetapi aku tidak dapat segera membukai pintu, aku tidak serapat. Sepulang jasuhu, ia lantas menitahkan aku terus-menerus mengerjakan ini. Kau tahu, masak nasib N aku belum. Habis berkala, ia lamas pergi dengan cepat. Jiakeng memadamkan lenteranja. Ia masuk ke dalam kamar, atau segera ia menjadi melegak. Tidak jauh dari amari telah dibangun sebuah dapur besar, dan guru Nja, dengan tangan berlepotan tanah, lagi mengerjakan mulut dapur, J.G. belum merampung seluruh Nja. Suhu ia memanggil setelah sadar. Ia tidak berani segera memberitahukan bahwa Kwee Hei Peng sudah menutup mati akan tetapi suara Nja parau, menandakan kesedihan Nja. Bok ya sudah lantas menoleh, kedua tangan J.G. kokoh di pentang. Suhu kata J.G. keng pula, apakah Suhu hendak membuat sesuatu, mari kasih aku yang kerjakan, tak usah Suhu yang turun tangan sendiri. Tak dapat, nak menjawab guru itu. Kerjuan ini mesti aku yang lakukan sendiri. Aku hanya embuluhkan seorang pembantu. Si Cui tidak dapat membantu aku, dia ijumah bisa mengaduk tanah dan mengangkutinja atau membawa arang, tak dapat dia bekerja halus. Kalau dia membantu terus, dia bahkan dapat menghalang-halangi aku. Kau sudah turut aku banjak tahun, aku tahu kau rajin. Dan baik, maka mulai besok, tak usah kau campur lagi pekerjaan di bengkel, kau bekerja di sini membantu aku merampungkan pembuatanku. Baik, Suhu, kata si murid. Tinggal Suhu menjuruh saja, nanti aku yang kerjakan. Suhu sudah berusia lanjut, metu Suhu punlah dapat melihat, jadi tak usah Suhu yang bekerja sendiri. Tak dapatkah Suhu duduk saja, lantas Suhu memberi pelbagai petunjuk? Aku yang akan kerjakan semua. Guru itu mengeleng kepala berulang-ulang. Tidak dapat, tidak dapat sahutnya kau berdiam saja di sisiku, menjaga kalau-kalau aku jatuh. Atau kau biarkan saja aku diserbu lelatu api hingga aku mati. Kali ini tidak dapat kau membantu aku, walaupun bagaimana sedikitpun. Ini bukan jasem barang pekerjaan, aku. Ah! Sewaktu mataku masih baik, aku sudah bersumpah untuk tidak membuat ini lagi. Tian menjuruh mayaku buta, itu pula sebab dikhawatirkan aku nanti melakukan lagi kerjaan luar biasa ini, yang dapat merugikan umum dan dapat mencelakai diri sendiri, akan tetapi sekarang, aku tidak berdajah, aku terpaksa, apa boleh buat, hendak aku mengerjakan-ja. Siapa suruh tadi-ja aku memberi kataku kepada Kuek Er He Peng. Maka sekarang, aku bekerja untuk-ja. Jai Kang heran bukan main. Pikir-ja, kenapa suhu berkata begini? Apakah artika tanja ini mau tak mau? Ia menanja, suhu, suhu hendak membuat apakah? Tiba guru itu mengulapkan tangan dan berkata dengan keren, kau jangan banjak tanja-tanja. Tak usah kau mencari tahu. Kau pula jangan membocorkan hal ini. Kepada siapa juga? Andai kata kemudian ada yang tanja kau, kenapa sekian lama kau tidak pernah pergi ke bengkel? Bilang saja bahwa aku sakit dan kau perlu merawat aku. Tentang si Cui. Mendadak guru ini menghentikan perkataan-ja, lantas ia memasang telingan-ja. Selang sedetik, baru ia melanjutkan perkataan-ja. Apabila si Cui menanjakan kau, kau bilang saja pada anja bahwa dari luar kota ada datang pesanan beberapa puluh buah gunting, bahwa karena orang membajar tinggi, dia minta buatan yang istimewa. Katakan bahwa gunting itu bakal dikirim ke kota reja guna diaturkan kepada seorang berpangkat besar. Kau pesan dia agar dia pun tidak bicara apa pada orang luar. Dia juga kemudian mesti dilarang masuk kemari. Jack Kang mengiakan, akan tetapi heranja bertambah, sehingga rasa heranja itu berpetah pada wajah nja. Sejukur guru nja tidak melihat wajah nja itu, kalau tidak ia nica aja bakal curiga. Tidak lama muncul pula si Cui dengan sebaku larang batu pilihan, dengan menerbitkan suara bergersel, ia menuang nja di pojok kamar. Sambil bangun dari membungkuk nja, ia ngoceh seorang diri, kamar begini sempit, di sini dibangun dapur besar, lalu ditumpuk pula atang batu ini, habis di mana orang mesti menaruh kaki untuk berdiri. Guru dengar rocahan itu sambil tertawa, ia kata pada pegawain jah itu, nah, kau pergilah. Di sini sudah tidak ada lagi kerjaan untukmu. Kau lekas menanak nasi. Orang berani membajar mahal, dia memesan barang yang baik, sampai beberapa puluh buah, jikalau aku tidak turun. Tangan sendiri, mana dapat itu dikerjakan? Tak mudah untuk membuka suatu perusahaan dengan merek, sepasang ikan yang dibangun tidak dalam satu atau dua tahun. Tak apa aku buta, tetapi aku mesti jaga supaja aku tidak jatuh merek. Pesanan telah datang, bagaimana aku dapat tolak, sehingga pesanan itu nanti dicap lok dengkel lain? Kata si cuwi di dalam hati nja, dasar si sekakeria menoleh kepada jiai kang, ia menunjukkan wajah bahwa ia tak memandang matuk kepada majikan nja. Akan tetapi orang shili itu tidak menggubris nja, maka ia kata, cuwon li, mari bawa lampu, kita pergi ke dapur. Hendak aku memberitahukan kau, hal kue e suya dari kue e kicung hari ini, dia bercelaka. Tiba-tiba si majikan berkata keras, jangan bawa pergi lampu itu. Jiai Kang harus berdiam di sini membantu aku. Aku tidak membutuhkan lampu, karena mataku tidak dapat melihat, tetapi tidak dengan Jiai Kang. Kau lihat, dia toh tidak buta pergilah kau menanak nasi. Kalau sebentar nasi sudah matang, bila kau tidak dipanggil, tidak boleh kau masuk kemari. Kauai Cui menjahut jah lalu sambil menjibikan bibir yang ngelajor pergi. Jiai Kang memikirkan peristiwa hebat dan yang menjadihkan dari kue e he peng ia mengharap-harap guru nja nanti menanjakan hal kematian sahabat karib itu. Ia percaya, dengan memberi penuturan, hati nja nanti menjadi sedikit lega. Siapa tahu guru nja terus berdiam, guru itu tidak menanjah atau bicara sesuatu, hanja dia memasang telinga mendengar suara tindakan kakin jah koai. Cui. Baru setelah itu, dia bergerak, hingga murid nja lekas-lekas memegang nja. Bok ia pergi ke pemberingan nja, tangan nja merogok ke bawah kasur nja, untuk mengeluarkan sebuah anak kunci. Ia tidak menghiraukan bahwa tangan nja itu masih kotor dengan tanah liat. Sambil menjerahkan anak kunci itu pada murid nja, ia kata, kau pakai kunci ini buat membuka pintu kamar kecil di pojok timur selatan itu kau keluarkan segala isin nja. Kau kerja perlahan-lahan saja, tidak usah terburu supaya kau tidak menjadi terlalu letih. Jie Kang menjahut, ia melakukan perintah itu. Kamar kecil itu, sejak mati guru nja buta, belum pernah dibuka. Apa isin nja kamar itu? Ia ketahui baik sekali. Semua jalah alat pandai besi, begitu pun beberapa potong besi. Dari bengkel, semua itu dipindahkan, disimpan di dalam kamar tersebut. Selagi memindahkan itu, Bok ia kata, semua perabot ini pertanda keburukan jika orang lain mempergunakan nja, dia bakal turut menjadi malang, matan nja akan menjadi buta, maka itu, bengkel memakai alat-alat yang baru. Berhubung kunci dan anak kunci sudah keratan, sampai sekian lama, baru Jie Kang dapat membuka pintu. Ia masuk ke dalam kamar, mengeluarkan semua isin nja, seperti pelbagai macam martil, jepitan, alat tiupangin, beberapa potong besi dan jain nja keperluan pandai besi, semua nja lengkap. Semua itu diangkut ke kamar si guru, untuk dipernahkan rapi, setelah mana anak kunci nja dibawa pulang. Semua telah selesai dipindahkan, suhu, ia beritahukan. Taruh alat tiupangin di sisi dapur, perintah guru itu. Justeru itu terdengar si cuwi berteriak dari dapur, memberitahukan nasi dan barang makanan sudah sedia, supaya majikan itu berdua mulai dahar. Mendengar itu, Bok ya menjuruh murid nja membawa barang makanan ke kamar nja, untuk bersantap berdua. Ia dapat dahar dengan bernapsu. Sebalik nja, napsu dahar nja jie keng berkurang banjak. Dia tetap diliputi perasaan heran. Pengah murid ini berpikir, tiba-tiba ia ditanja guru nja, jam berapa kue, ee suya menutup mata. Ketika aku datang, ia masih dapat bicara denganku, sahut jie keng. Sekeluar nja aku dari kamar, ia lantas melepaskan napas nja yang teracir. Ketika itu cuaca masih belum gelap, ia lantas menjelaskan apa yang ia lakukan dan lihat di rumah nja hei peng. Kemudian ia tanja, siapa kue hei yaw itu? Adakah dia sahabat suhu dan kue ee suya? Tanda tanya. Bok ya mengangguk dengan perlahan. Sinar lampu memperlihatkan wajah nja jie keng bersedih, sehingga tak sedap dipandang nja. Wajah nja itu lebih hebat daripada wajah hei peng pada saat hei peng mau menutup mata. Toh mata nja yang celong itu tidak mengalirkan air mata. Kia hei au jalah seorang yang pandai, sahut si guru, perlahan, sambil menghela nafas, hanya sekarang ini, dia masih hidup atau sudah mati, aku tidak tahu. Ah, segalan jah terserah kepada Tian, aku hendak melakukan apa jg aku sanggup. Cuma titik ia hening sejenak, terus ia memerintah pula, jie keng besok pagi kau pergi. Pula ke rumah kue ee suya, di sana kau harus mendapatkan pakaian jah suya yang ia pakai waktu ia mau menutup mata. Aku memerlukan itu. Sekarang aku sudah dahar cukup, kau boleh bebenah, habis itu, kau tidurlah. Ada urusan apa juga, besok kita mengurus nja. Cuma aku pesan, terhadap si Cui, jangan kau banjak omong. Juga kepada lain orang, yang besok akan kau ketemukan, kau jangan omong apa-apa. Kau ingat baik-baik, jah. jie keng menurut, ia berbangkit, terus siar membenahkan piring mangkuk. Ketika ia mau pergi, ia membawa lampu. Kata ia, suhu, aku hendak pergi ke dapur, kalau ada perlu apa-apa, kau panggillah aku. Bok ya duduk di atas pembaringan jah, dia tidak menjauh. Jie keng keluar dengan tindakan perlahan. Di luar, gelap di sekitar nja, cuma di langit tampak banjak bintang. Menoleh ke belakang, ia melihat kamar Gurunja gelap petang dan sunji. Ia merandak, atau segera ia mendengar suara sesegukan dari Gurunja itu. Pernah ia mendengar itu, hanya ia tidak tahu apa sebabnya, baru sekarang ia mengerti. Gurunja menangisi Kwee Suya. Lantas murid ini berpikir keras. Ia tetap tidak mengerti. Sebenarnya, ada hubungan apakah antara Kwee Heeng dan Kiee Heeng, dengan Gurunja itu? Siapa itu JG dimaksudkan sebagai situan penolong, Injin? Kenapa mereka itu bermusuh dengan keluarga Chong dari Tionggoan Kie? Barang apa yang si Gurunja bikin? Ia melainkan bisa menerka itulah mesti suatu alat senjata yang berbahaja. Kalau itulah benda untuk mencelakai sesama manusia, tak sedih aku membantu suhu, pikir Nja kemudian. Meski ia berpikir demikian, D.J.E. Keng Toh mempunjai lain pikiran, yang bertentangan. Itulah rahasia kepandayan Gurunja membuat senjata. Ingin sekali ia mengetahui atau mendapatkan itu. Sebegitu lama, Gurunja tetap tidak mau mewariskan kepada Nja, meski ia telah sanggup membuat alat apa juga. Keinginan ini membuat Nja mengambil keputusan untuk nanti mengintai Gurunja ini. Habis bebenah, J.E. Keng masuk ke kamar Nja sendiri. Ia merebahkan diri, ia melupakan segala apa, untuk dapat tidur dengan Jem Jap. Beristirahat berarti kesegaran Nja akan pulih kembali. Besok Nja pagi, J.E. Keng melakukan perintah Gurunja. Ia berhasil mendapatkan pakaian bekas kue E. Heng waktu meninggal dunia. Habis bersantap, Gurunja memanggil Nja ke dalam kamar, katan Nja untuk membantu dia bekerja. Rupan Nja tadi malam Bokya menangis terus-menerus, maka kini kedua matan Nja merah dan benggul. Walaupun demikian, dia bersemangat dan gesit seperti biasa, dia telah meloloskan baju-baju dalam Nja, hingga nampak daging dan tulang-tulang Nja. Dasar sudah tua, badan Nja pun kurus. Pada tubuh Nja itu terlihat tegas, tanda metu sebagai pandai besi, Nja itu bekas-bekas terbakar melepuh oleh percikan lelatu api. Li J.E. Keng juga membuka baju Nja. Ia memegang martil. Suhu mari aku yang memalu, katan Nja. Akan aku bakar besi Nja, setelah panas, nanti aku beritahukan pada Suhu. Guru itu menggeleng kepala. Tak usah katan Nja. Kau baik Nja menjalakan api saja. J.E. Keng marut. Ia menjalakan api, ia meniup Nja dengan Hang Kiu, jaitu alat tiup. Setelah arang menjala, ia mulai menambahkan arang sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian maronglah barang arang batu itu. Berikan pakaian itu, kata si guru, yang minta pakaian Nja Hei Peng. Pakaian itu rubat rabit dan hampir seluruh Nja berdarah, akibat tusukan tombak Nja. Oke Bong Biao Hiong Chai si ular naga jahat yang menikam lawan Nja sampai 4 atau 5 kali, belum hajaran Nja sekalian gundal. Chong Sem Siawia telah menganjurkan semua pahlawan menjerang musuh Nja secara ganas. Sambil memegangi pakaian berlumuran darah itu, Gou Bok Ya menghadapi dapur Nja, yang api Nja menghembus-hembus saking panas baran Nja, lalu memperlihatkan wajah Nja yang sedih dan suram-suram, ia berkata sungguh-sungguh, Malaikat dapur yang mulia, inilah Teocu yang bernama Gou Bok Ya. Sekarang Teocu lagi berusaha untuk membalas budin jane Taipo, guna menghormati kebijak sana Nja Kwe Hei Perk, untuk dapat menjelesaikan permusuhan dua turunan dengan keluarga Chiyong. Malaikat yang mulia, Teocu mohon direstui dan dilindungi. Habis berkata begitu maka orang tua yang buta ini melemparkan pakaian berdarah ke dalam dapur, hingga api Nja berkobar, sebab pakaian itu segera juga menjala dan habis ditelan api dalam sekejap saja. Asap membuat Jie Kang batuk-batuk, Han Nja sejenak, setelah meniusuti. Air matu dan peluh didahin Nja, maka Gou Bok Ya si pandai besi mulailah dengan pekerjaan Nja, yang ia sudah menghentikan Nja puluhan tahun. Ia mengangkat besi panas dan mulai memukul Nja. Jie Kang menaati perintah Gou Nja. Ia berdiam di pinggiran, diam dengan metu dan hatin Nja bekerja. Matan Nja melihat dengan saksama, hatin Nja memikir dan mengingat-ingat. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Gou Nja, dari mengangkat besi, sampai memalun Nja, sampai mencelub Nja besi di air, sampai besi dipendam pula di dalam arang batu yang marong itu. Ia menghitung pukulan, ia mencatat baik-baik dalam hatin Nja berat dan menteng Nja setiap pukulan itu. Satu hal yang njata, jaitu, meski si guru pandai, lantaran rintangan matan Nja di akar Janja sedikit lambat, semua Nja serba perlahan. Ia mendapat kenjataan, cara kerja si guru beda daripada waktu dahulu hari dia membuat gunting atau pisau. Kedua mati guru itu buta tapi sekarang dia bekerja dengan hati, yang berperasaan sepenuh Nja. Malam pertama itu, Bokya bekerja sampai tengah malam. Pada hari kedua, pekerjaan dimulai dari pagi sampai sore. Besi dan baja dibakar dan diketuk, lalu dilebur menjadi satu, untuk dijadikan pula sepotong besi yang telah bercampur baja. Dari menerka-nerka, J.E. Kang melihat guru Nja membuat sepotong besi pilihan, bahan untuk sebatang pedang, bahkan pedang yang tajam kedua belah Nja. Sampai di situ, paurit ini menjadi heran dan girang. Heran sebab pedang dapat dibeli sembarang waktu dan di sembarang tempat, buat apa guru Nja bersusah pajah membuat sendiri? Sebabnya tak lain tak bukan, mesti Nja. Pedang ini bukan sembarang pedang. Mesti Nja inilah pedang mustika, yang tajam luar biasa. Hal itu membuat Nja girang. Ia bisa mendapat, kepandayan membuat pedang mustika. Sedang si murid memperhatikan segalan Nja, si guru mencoba menjembun Jikan Nja. Dia tidak mengatakan sesuatu, dia bekerja dengan tekun, tetapi diam. Si murid cuma diperinlah menjaga api, untuk menarik Hongkui saja. Teranglah guru itu menyimpan rahasia, kepandayan Nja itu. Pada hari ke-3 dan hari ke-4, guru dan murid itu bekerja makin repot. Sekarang pedang sudah berbentuk, berwujud benar-benar. Si guru repot memalu, si murid repot meniup api berbareng itu, dia pasang metu benar pada guru Nja. Yang aneh guru itu beberapa kali menjiram air ke dalam dapur, guna membuat api membara yang mahrong mendadak berkurang panas Nja, untuk pada lain saat membuat panas itu bertambah secara mendadak, supaya suhun Nja menjadi tinggi sekali. Tiap kali pedang dicelup dalam air, lalu dipalu dan dibakar pula, demikian seterus Nja. Semua itu tak lolos dari mata Nja Jie Kang, yang diam telah memasukkan tangan Nja ke dalam air, guna mencari tahu berapa panas Nja rendaman itu. Itu pun saat mendekati rampung Nja pembuatan, saat paling penting. Saking hebat perhatian Nja, sehingga ia seperti tak merasa panas Nja air, atau letikan api ke punggung Nja. Tiba para Nja Gowbok ia menunjukkan kecurigaan. Ia seperti telah memergoki gerak-gerik. Murid Nja. Ia menerka, karena mata Nja buta, murid itu mencoba melakukan sesuatu di luar tahun Nja. Hanya, karena ia lagi repot, tak sempat ia memperhatikan si murid. Si murid sebalik Nja, saking perhatian Nja tertarik, ia pun seperti melupakan diri Nja. Begitulah ia tidak tahu ketika satu kali guru itu mengangkat tinggi martil Nja, agak Nja untuk mengetuk pedang, tahu-tahu martil itu menimpa lengan Nja yang kiri. Ia menjadi kaget dan kesakitan sekali. Sejukur tulang Nja tidak patah meskipun lengan Nja itu tidak bisa segera diangkat. Sambil memegangi lengan Nja itu, ia bertindak mundur. Begitulah ia merasakan martil Nja bukan mengenai besi atau baja Nja kulit daging yang membungkus tulang. Mendadak ia berhenti memalu. Ia bukan menanja, apakah kau merasa njeri atau menjesalkan, kenapa kau tidak berhati-hati. Ia justru tertawa terkekeh, suara Nja tak sedap diterima telinga. Suhu, kau kenapa tanja Jie Kang, heran. Kulit metu guru itu bergerak. Tidak apa sahut Nja. Oh, muridku yang baik. Marilah kita mencoba pula. Jie Kang berdiam, ia terus membantu. Banja sekarang ini, ia bekerja dengan sebelah tangan. Ia bekerja dengan berhati-hati. Sekarang ia melihat, gurunya tidak lagi waspada seperti tadi. Hari itu Bok ia bekerja sampai tengah malam. Sesudah itu terus saja ia naik ke atas pembaringan untuk tidur. Jie Kang masih menantikan sampai dapur padam. Sekarang ia memperhatikan dapur berapa tinggi dan lebar Nja, berapa tebalnya terabok Nja, berapa lebar mulut Nja. Ketika ia pergi ke kamar Nja dan merebahkan diri, masih ia mengingat ingai semua itu, untuk diukir dalam hati sanubarin Nja, di otak Nja. Ia kelelap dalam pemikiran hingga ia melupakan rasa njeri di tangan Nja. Besok Nja, guru dan murid itu meianjutkan pembuatan pedang. Inilah hari teradu R. Pedang itu telah rampung dibuat sampai pada gagang Nja, sedangkan dari dalam almarin Nja, Bok ia mengeluarkan runcen, untuk diikat pada gagang Nja. Pedang itu memberi sinar putih yang berkera depan. Sambil memegang pedang Nja, Jie Gi Ia usap-usap, Gou Bok ia tertawa. Jie Kang, kau cekal martilmu katan Nja tiba-tiba. Kau hajar pedangku ini. Murid itu heran. Buat apakah, suhu Tanja Nja, itulah tak dapatlah kuatir pedang itu patah atau gompal, rusak bagian tajam Nja. Tapi guru itu berkata keras, nada Nja gusar, tidak apa. Titik. Kau hajarlah. Jie Kang menjadi ingin menguji. Baik, suhu, katan Nja. Suhu waspada ia lantas mengangkat martil dengan kedua belah tangan Nja, tak peduli lengan kirin Nja masih sakit. Dengan tiba-tiba ia menggerhajar pedang itu. Satu suara keras terdengar, lantas si murid menjadi heran dan kagum. Pedang itu tidak kurang suatu apa-apa. Adalah martil Nja yang menjadi rusak bekas terpapas pedang. Itulah pedang mustika. Mari coba lagi kata si guru, yang nampak puas. Jie Kang menurut. Pedang diuji terhadap beberapa potong besi, semua besi itu kena di babat kutung. Pada wajah si guru tampak wajah kepuasan, tanda bahwa dia agirang luar biasa, tetapi itu hanya sekejap saja, sebab sekonjong-konjong muka Nja menjadi merah padam, tanda dia gusar. Jie Kang demikian terdengar suaran Nja, keras dan bengis. Nja, suhu si murid menjawab. Suhu hendak menjuruh apakah? Pergilah kau tidur kata guru itu. Sekarang sudah jauh malam, semua perabotan ini boleh dibenahkan besok saja. Apakah kau tetap tidur di dalam kamar di sisi dapur? Nja, suhu, sahut si murid, beran. Didajam hatin Nja, dia benanja, apa perlu Nja suhu menanjakan kamar tidurku? Maka ia mengawasi muka guru jala mendapatkan fajah orang bengis lalu berubah sedih. Gowbok ia lalu berkata pula. Dia menanja, Jie Kang, bagaimana kau lihat anak Nja Kwek Esuia? Dapatkah dia melanjutkan usaha ajah Nja? Apakah di rumah Nja ada bujang yang setia yang dapat mengantar Nja ke kota Raja? Kwek Esuia itu, sahut Jie Kang meski ia masih muda dan tubuh Nja lemah kelihatan. Jadi, Jie Jujur, aku rasa dapat dia melakukan usaha ajah Nja. Aku kira dia dapat mencari seorang bujang yang dapat dipercaya untuk mengiringi dia pergi ke kota Raja. Mendadak guru itu tertawa. Bagus. Bagus Raja. Nah, pergilah kau beristirahat. Apapun di sini, dapat kita kerjakan atau bicarakan pula besok. Ja, suhu, sahut si murid. Tiba-tiba guru itu menarik napas panjang, suaran Ja beda hingga tanpa merasa, Jie Kang menoleh mengawasi padan Ja. Maka ia melihat guru itu memegang pedang Ja yang tajam, seperti juga senjata itu, berat untuk dilepaskan. Waktu Jie Kang masuk ke dalam kamar Nja, tidak dapat ia lantas tidur pulas. Hati Nja bekerja, memikirkan rahasia pembuatan pedang mustika itu, memikirkan juga gerak-gerik aneh dari guru Nja baru saja. Ia pula memikir, ia akan membuat pedang semacam itu, membuat Nja secara diam-diam. Kalau ia berhasil, maka ia bakal menjadi seorang ahli pandai besi, yang sepandai guru Nja itu. Untuk membuat itu, ia hendak mencari satu tempat yang tak akan diketahui orang lain. Lama Jie Kang berpikir, sampai waktu ia pada akhir Nja tidur pulas, hari sudah mendekati Fajar. Ia tidur sampai siang, baru lengah hari ia mendusin. Lantas ia mendengar suara berisik di dapur. Ketika ia pergi melihat, ia mendapatkan tukang masak lagi mencincang daging. Si Cui kata, majikan Nja sudah bangun sejak pagi-pagi dan telah menetahkan Nja membeli daging dan menjembelih dua ekor ajam untuk masakan yang istimewa, untuk manjamu mereka. Majikan itu juga menjuruh Nja membeli arak. Cui girang sekali, ia bicara dengan gembira, sampai air liur Nja keluar, sebab segera ia akan makan besar dan menenggak arak. Itulah tak biasa Nja. Dari dapur, Jie Kang pergi ke kamar guru Nja untuk bebenah. Dengan heran ia tidak melihat pedang mustika yang baru dibikin itu, tak tahu ia di mana disimpan Nja. Bok ya berbicara dengan murid Nja, sikap Nja manis sekali, beda dari bian Nja. Sajang kau tidak berumah tangga dan tidak mempunjai orang yang terdekat denganmu, kata si guru, kalau tidak, suka aku mengeluarkan uang, supaya dapat kau mengantarkan mereka itu pergi ke kota Raja. Jie Kang heran. Inilah maksud yang baik sekali, kata Nja di dalam hati, Nja, kenapa ia berkata begini? Suhu toh tahu aku hidup sebatang kata, tanpa sanak atau kadang. Hari sudah tak siang lagi, berkata pula guru itu, kau baik bersedia untuk sebentar bersantap. Selama beberapa hari ini kau letih sekali, aku hendak mengundang kau minum arak. Berkata begitu, Bok ya menjuruh si cuwi lekas-lekas memalangi barang-barang makanan Nja serta menanak nasi, habis mana koki itu disuruh dahar sendiri terlebih dulu, sesudah dahar cukup, dia diberi uang sambil kepada Nja dikatakan, sekarang pergilah kemana kau suka, atau kau pergi main dadu. Malam ini boleh kau tak usah pulang, aku berikan kau cuti satu hari satu malam. Besok kau pulang, meskipun sampai tengah hari tidak apa. Bukan kepalang girang Nja kau aik cuwi. Inilah tidak biasa dari guru Nja. Ia dahar banjak dan minum arak, lantas ya dan dan, terus pergi. Ia membekal uang perisenan majikan Nja itu. Ketika ia mau pergi, ia menjuruh Jiye Kang tolong mengunci pintu dari dalam. Ia sebenarnya merasa heran tetapi ia tidak memikir kap Nja terlebih dejauh. Jiye Kang berdiri di depart pintu, mengawasi koki itu berlalu, lahiran sekali, hingga ia berdiri terpaku. Ia melihat seng maghrib telah tiba, langit guram. Burung gagak sudah lantas pulang ke sarang Nja, sambil ramai berbunci, lalu tidur. Lekas sekali para tetangga sudah pada mengunci pintu rumah Nja dan beristirahat. Hingga di luar tidak tampak barang seorang pun. Pulau tidak ada sinar api, tidak ada suara anjing menjalak. Acir-acir nih ya murid ini mengunci pintu untuk masuk ke kamar guru Nja. Maka tak lama, berdua mereka sudah duduk bersantap. Benar-benar tabiat si guru berubah. Ia suka bicara dan ramah, ia sangat baik terhadap murid Nja ini. Tiap kali ia menganjurkan murid Nja minum. Semula ia menganjurkan minum sambil tertawa manis, lalu kemudian ia separuh memaksa. Kata ia, kau minum. Arak ini aku sediakan untuk kau. Kau telah membantu aku banjak sekali. Tak dapat kau tidak meminum Nja. Di ekeng tidak berani menolak atau membantah, ia paksa minum terus, secawan demi secawan. Mdada bok ya menghela nafas dan berkata perlahan, kalau seoang mempunjai sesuatu kepandayan. Itulah untung sekali apalagi mempunjai kepandayan yang istimewa, sampai penhantu afal malaikat taklu karena Nja. Kedua mataku mendia dibuta karena disebabkan oleh itu. Bahkan ada orang yang mati kecewa karena Nja. Kalau dipikir-pikir, orang tak usah mati penasaran. Di ekeng mengangguk. Ia sudah mulai mabuk. Ia tidak berkata apa-apa. Mari minum kata pula si guru yang menuang arak dalam sebuah mangkuk. Dia yang menjuguhkan sendiri. Jekeng minum dari mangkuk itu. Tak berani ia menampik. Guru itu mengetahui dari bau mulut orang bahwa murid Nja sudah minum cukup banyak. Kau sudah dahar cukup atau belum tanja ya? Kalau sudah, pergilah tidur. Si cuwi yang menjemukan telah aku suruh pelesir, malam ini kita dapat tidur dengan njenjak tanpa gangguan. Jekeng berbangkit. Ia merasa kepalan Nja berat dan pusing. Suhu pun sebaik Nja tidur, katama. Tiba-tiba ia ingin muntah tetapi ia mencoba menahan Nja. Lantas ia keluar dan kamar. Ia merasa tubuh Nja melajang-lajang. Lewat beberapa tirdak, ia muntah tanpa dapat mencegah Nja lagi. Selagi muntah itu, ia merasa tidak enak. Hanya sehabis itu, dadan Nja sedikit lega, pusing Nja berkurang, otak Nja jadi dapat berpikir. Dari pekarangan di dalam rumah, Jekeng Dongak melihat langit. Malam sudah larut jauh, langit guram. Hetf Panja mau turun hujan. Angin yang fenyuk dari arah gunung membuat udara jadi dingin sekali. Daun atau cabang-cabang pohon terdengar berbunji. Malam itu bukan seperti malam musim panas. Tiba-tiba murid ini ingat si Cui. Heran, kenapa suhu menjuruh dia pergi pikir Nja? Pula, suhu tahu aku tidak suka minum arak, seperti ia sendiri tak suka juga. Mengapa malam ini ia begitu memerlukan menjuguhkan aku arak dan mendesak aku minum banjak? Memang ia berhasil membuat pedang Nja? Ia menjadi sangat girang, toh tak seharus Nja kegirangan itu dirajakan begini rupa. Aku letih membantu ia, sudah sepantas Nja aku dijamu dan disuguhkan minuman, akan tetapi, tak selajak Nja aku diperlakukan begini hormat. Lagi Nja, pedang pun dibuat berhubung dengan kematian Nja Kueh. Itulah bukan Nja hal yang menggirangkan. Oh, sungguh tabiat Nja suhu berubah banjak sekali. Sambil berpikir begitu, Jie Kang jalan mundar-mandir. Setelah muntah dan tertiup angin, yang bersilir-silir, mabuk Nja berkurang dengan lekas. Sebalik Nja daripada letih dan kantuk, ia menjadi segar. Maka itu, acir Jie ia masuk ke dalara kamar Nja dan merebahkan diri di atas pembaringan, ia bulak-balik tak dapat tidur pulas. Besok tentulah aku akan pulang ke bengkel, pikir Oja pula. Di sana, secara diam-diam, akan aku coba membuat pedang mustika secara buatan suhu ini. Mustahil aku tidak berhasil? Keras Jie Kang ingin membuat pedang itu, ia jadi makin tak dapat tidur. Maka itu dalam keadaan sadar dan segar, ia dapat dengar di luar kamar Nja tindakan kaki perlahan. Mulan Jie ia bersangsi, ia menjangkah suara angin di antara pepohonan, lalu ia mendengarkan Nja lebih njata. Di dalam hati, ia tertawa dan kata, tentulah telah luda suang Nja Kho Aik Cui yang dia dapat dari suhu, dia menghamburkan Nja di rumah hina atau di tempat judi. Sekarang sesudah rudin dan perut Nja kosong, dia pulang secara diam-diam. Baru saja orang sili ini hendak menegur, Oh, Kho Aik Cui, kau sudah pulang atau ia membatalkan Nja. Di antara tindakan kaki, ia mendengar suara barang keras mementur tembok, suara anjan jaring seperti suara besi atau baja. Ia menjadi kaget. Lekas ia berbangkit, untuk memasang telinga, untuk mementang Matanja. Kali ini terdengar suara tindakan kaki berat dua kali. Itulah tanda bahwa orang sudah sampai di muka pintu. Oleh karena daun pintu tidak dikunci atau dipulang, dengan satu kali tolok saja, daun Nja dapat dibuka. Akan tetapi orang di luar itu seperti tidak dapat lantas mencari Nja. Dengan hati tegang, Jie Keng turun dari pembaringan. Ia menutup mulut, tetapi tangan Nja sudah memegang dan mengangkat bangku yang berada di sisi pembaringan. Dia tentun Nja pencuri, terkanja. Awas, asal kau masuk dan mencuri barangku, akan kuhajar kau. Maka ia bersiaga terus. Lewat beberapa saat, suasana tetap sunji. Orang di luar itu tidak menolak pintu, untuk masuk ke dalam, ia pun berdiam saja. Heran pikir pula Jie Keng. Ia jadi ingin mengintai dari jendela. Atau mendadak terdengar suara pintu menjeblak, terus terpentang, sehingga orang di luar itu menjelonong masuk ke dalam. Dia buka Nja berjalan masuk, Hanja terhujung, terus saja sebelah kakin Nja tertekuk. Siapa kau tegur Jie Keng, kaget dan heran. Lantas ia mengempelang. Hanja ia tidak jitu sasaran Nja tidak kena. Orang itu sudah lantas bangun berdiri, tangan Nja yang memegang senjata telah digerakkan, dipakai menjerang. Dari mulut Nja D juga lantas terdengar kata-kata ini. Jie Keng, tak dapat aku berkasihan pula atas dirimu. Koma. Bacokan itu mengenakan bangku. Kembali Jie Keng kaget dan heran. Ia mengenali Gou Bokya, Guru Nja. Ia lantas lompat maju, untuk menubruk, buat mencoba merampas pedang dari tangan guru itu. Bokya melawan, buat mempertahankan pedang Nja. Ia sampai menggunakan gigi Nja. Tangan kiri Jie Keng masih sakit, tangan itu tidak dapat berbuat banjak, tetapi dasar ia muda dan kuat, acir Nja dapat juga ia merampas pedang itu, sesudah mana guru Nja menjeruduk dengan kepala Nja. Baik Nja ia dapat bertelit. Bokya tidak mengenakan sasaran Nja, tubuh Nja menubruk pembaringan, terus jatuh ke tanah, sehingga karena sakit, ia menjerit, aduh. Jie Keng melemparkan pedang keluar jendela, terus ia menubruk pula guru Nja, untuk dipeluki. Suhu. Suhu katan Nja keras. Suhu, kenapakah aku? Apakah salahku? Kenapa Suhu hendak membunuh aku? Napas guru itu memburu. Sia-sia belaka ia meronta-ronta, sebab kau telah curi pelajaranku sahut Nja keras. Benar, Suhu, sahut si murid jujur, ketika Suhu membuat pedang, aku memperhatikan Nja, hanya aku. Belum mencoba Nja, tak tahu aku, aku dapat mewariskan kepandayanmu atau tidak. Tapi akulah muridmu, aku juga mengurus penjualan dan keuangan kalau aku pandai membuat alat senjata, bukankah itu bagus? Guru itu gusar, ia menjerang dengan kepala Nja. Bagus apa serun Nja, kau tahu sendiri, sampai sebegitu jauh aku cuma menjual gunting, pisau dan golok atau pedang, tetapi tidak pedang mustika. Kau tahu apa sebabnya itu? Itulah karena aku khawatir, dengan pedang mustikaku itu, orang nanti berbuat jahat dan keji. Sekarang kau telah curi kepandaianku itu, dapatkah itu? Baguskah itu? Tetapi, suhu, kata Jie Keng pula, kalau bukan suhu yang membuat Nja dan suhu memakai bantuanku, tidak nanti aku dapat pelajari itu. Suhu pula membuat pedang untuk membunuh orang, baguskah itu? Tiba-tiba si buta berteriak keras. Aku membuat pedang mustika guna membunuh musuhku teriak Nja. Aku membuat pedang mustika ini. Yang bernama Pekong Kiam Supaja di dalam dunia ini tidak ada lawanja. Dengan ini aku hendak membinasakan keluarga Cong, tua dan muda. Siapa tahu, kau mencuri kepandaianku membuat pedang ini. Bagaimana kalau nantiklah kau membuat pedang mustika, delapan atau sepuluh buah? Bagaimana kalau kau jual itu pada keluarga Cong? Kalau itu sampai terjadi, apa gunanja pedangku ini? Dengan begitu, sampai kapan kah sakit hati Nietaipo dan Kueheyeh Pengdapat dibalaskan Cie Keng Heran. Guru itu menjebut juga Nietaipo. Tapi, sebelum lagi ia sempat menanja, tiba-tiba guru itu menangis seraja membanting-banting kaki, lagaknya mirip bocah cilik yang dimanjakan. Teranglah bahwa dia sangat menjesah dan penasaran, tetapi tidak berdaja. Ketika si murid berdiam, Bogya berkata pula, Jekeng, kau sebenarnya muridku yang baik, tidak selajak nja aku membenci kau hingga hendak aku membunuhmu, akan tetapi, buat urusan menuntut balas untuk Nye Taipo dan Hai pengsahabatku itu, terpaksa aku mencoba membunuhmu. Kau mesti mati terlebih dulu. Murid itu menghela nafas. Sabar, Suhu, katanja kemudian. Aku sebatang kera, buatku mati-jamati, tidak ada yang diberati, akan tetapi aku minta Suhu memberi penjelasan dahulu kepadaku. Kapan Nye Taipo dan Kuei Hai peng bermusuh dengan keluarga Cong itu? Ada sangkut paut apakah urusan itu dengan Suhu sendiri? Kalau Suhu sudah memberi keterangan dan aku anggap Suhu mempunjai alasan kuat, rela aku mati, nanti aku serahkan pedang itu kepada Suhu, buat Suhu membunuhku, tidak nanti aku melawan atau berkelit. Berkata begitu, murid ini memondong Guru Nja, buat didudukan di atas pembaringan. Ia terus memasang lilin, hingga, walaupun api berkelak-kelik, ia bisa melihat segala apa saja. Guru itu luka kepalan Nja, darah bercucuran ke muka dan baju Nja. Itulah akibat jatuh Nja menubruk pembaringan dan ke tanah. Guru itu juga bernapas senggal-senggal, dan ketika capai luar biasa itu, air matan Nja pun bercucuran. Rupanya dia bersedih sekali karena tidak berdajah dan maksudnya membinasakan si murid tidak kesampaian. Ketika itu turun hujan dan arigin meniup keras, maka Jie Keng lekas-lekas menutup pintu. Tiba-tiba Guntur berbunci, lalu hujan turun dengan deras. Bok ya menangis, air matan Nja turun bercampuran dengan darah. Di antara suara Guntur, terdengar tangisan Nja sajub-sajub. Mengawasi wajah Guru Nja, hati Jie Keng berdebaran. Ia mendekatin Nja. Bicaralah, Suhu, ia minta sukalah Suhu memberi penjelasan padaku. Bok ya habis daja, ia tidak dapat menolak lagi. Maka berceriteralah ia. Pada 30 tahun yang lalu tahun kerajaan Kaisar Yong Cheng di Cheng He telah terjadi huru hara yang dikepalai oleh suku bangsa yang bernama Lopok Tsang Tan Tsin. Dia menjerang kota Ningxia. Untuk menindas Nja, Yang Cheng mengirim jenderal Nia Kenggiao. Panglima perang ini dari suku Hon yang termasuk dalam pasukan Bendera Kuning, alias Yang Hong, dan asal Nja lulusan Chin Su jaman Kaisar Konghie. Dia pernah berperang di Tibet hingga dia pernah diangkat ran jadi gubernur militer kedua provinsi Sucoan dan Siamsai. Dia gagah, pandai dan bijaksana, luas pergaulan Jha di antara orang-orang gagah. Demikian menghamba atau bersahabat dengan Jha ada tiga orang yang luar biasa. Yang pertama Jha itu Kia Heiau, lulusan Syu Chai yang pandai membuai surat dan sejair dan menguasai ilmu pedang serta ilmu perang. Yang kedua Jha itu ahli pedang Kim Bun San, Kim Chie Tai Peng Sim Kiu, Garuda Emas, yang pun terkenal sebagai Tai Hiap, pendekar. Ia pandai silat, cuma tak biat Jha keras, maka ia diberi julukan He Peng, si Garuda Laut. Yang ketiga Jha itu orang asal Lim Coan, Kang Sai, pandai besi yang menjadi ahli pembuat pedang, nama Nja Gou Hei Kau. Setelah berhasil mengamankan Cheng Hei, Nia Keng Yau diangkat menjadi Hertok dan Tai Po, hingga kedudukan Jha menjadi tinggi dan agung sekali. Tapi jasa Nja itu didapatkan terutama karena ia mengandalkan pada tiga sahabat yang menjadi pembantu atau bawahan Nja itu. Hei Peng Yang Liyahai mengepalai pasukan perang Nja. Sim Kiu yang setia melindungi Nja. Dan Gou Hei Kau pernah membuatkan sebatang pedang mustika yang dapat menabas putus besi atau kumala. Maka itu meskipun ia memegang keras tata tertib tentara Nja namun terhadap tiga bawahan itu ia suka menjesuaikan hidup Nja seperti biasa, tiga orang itu bebas merdeka, bahkan mereka berempat mirip aja dengan anak-anak Nia. Maka dari itu mereka berlaku setia untuk berkawan demi kepentingan atasan Nja itu. Sesudah ia menanjak tinggi dengan kedudukan Nja yang maha agung itu, Nia Keng Giau pun mendatangkan kejelusan dan sirik hati Nja beberapa menteri lain, hingga ia dimusuhi oleh banyak orang. Di antara Nja ialah menteri atau Taihak Susi Chong itu, yang asal Nja kelahiran Hua Im. Dia beisekongkol dengan beberapa menteri lain Nja untuk mencari kesalahan Keng Giau, lantas dengan memperbesar itu, mereka mengajukan pengaduan kepada Kaisar Yong Tejeng yang menjebabkan sampai jenderal itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, untuk akhir Nja dibuang ke kota Hang Chiu di mana ia dijadikan serdadu penjaga pintu kota. Chor Ahak Su masih belum puas. Ia mencari lain alasan lagi. Kembali Keng Giau didakwa. Kali ini, dia dipaksa bunuh diri, yang diteriman Nja di dalam penjara dalam bentuk seutas sutera, sedangkan rumah tanggan Nja digeledah dan disita. Karena ini para bunke, tetamu yang tinggal menumpang pada Nja, semua Nja bujar untuk menjengkirkan diri. Di antara Nja mereka adalah tiga orang Shikie, Sim dan Gow itu yang bersakit hati, lalu mereka bersatu, bersumpah untuk membalas sakit hati Nja jenderal itu. Kie Heiau masih mempunjai Nja yang sudah lanjut usia Nja, ia menunda dahulu sampai nanti Aja Nja menutup mata, maka selama menunggu sisa hidup usia Aja Nja, ia beke Ija sebagai penjaga kuburan Janie Taipo. Dengan begitu, ia jadi tinggal di kota Raja, dekat tembok kota. Gow Hei Kau telah pergi ke Hoa Im. Di sini ia menukar nama menjadi Bokya. Ia menjadi seorang pandai besi, untuk menjembunjikan diri. Kemudian Chong Hakso meletakkan jabatan, dia pulang ke kampung halaman Nja di kota Hoa Im itu. Dia mempunjai rumah besar JG terjaga kuat. Belakangan Sim Kiu menjusul ke Hoa Im. Ia memakai si dan nama Kue Hei Peng. Sekian lama, belum dapat ia turun tangan, karena penjagaan Chong Hakso kuat sekali. Ia pandai silap tetapi tak paham ilmu ringan tubuh, hingga tak bisa ia lompat naik turun di atas genting dan lari keras seumpama terbang. Pada Mulan Ja, ia hidup dari bantuan Ja Hei Kau, atau Gow Hei Kau, baru belakangan, ia ditunjang Kia Hei Au. Kia Hei Au hidup senang. Selain aja Nja, ia mempunjai istri dan anak. Ia tinggal di Sam Litiam, di luar kota Pak Hia. Satu kali ia dikunjungi Sim Kiu. Ia kata pada sahabat Nja ini, bahwa ia masih belum bisa turun tangan. Lalu Sim Kiu kata, bahwa dia memikirkan meminta bantuan sahabat Nja, akan tetapi dia tidak punja uang untuk baja perjalanan. Atas pemberitahuan itu, Hei Au memberikan uang sejumlah seratus tel. Begitulah dia merantau. Dengan enam puluh tel perak dia membeli seekor kuda, dan dengan sepuluh tel perak, dia membeli sebatang golok. Tiba di Soasai, uang Nja habis, tapi sementara itu, dia telah bersahabat dengan Giyok Ciehon Hui Sitikus Kemala, dan Henhem Yok Yaisi Beruang Hitam, dua orang lioklim atau rimbah hijau. Dia masih merantau terus, hidup Nja tidak ketentuan, tetapi sekarang dia dapat merobah kelakuan Nja. Di samping dia benci pembesar lalim, dia menghormati orang-orang tua dan lemah kalau dia memperoleh uang, dia tidak menghamburkan Nja, dia simpan itu. Sambil merantau, dia mencari sahabat yang gagah, pandai lompat tinggi dan lari keras. Selang satu tahun kemudian, dia berhasil dengan usaha Nja mencari sahabat semacam itu. Sahabat itu Si Ong, nama Nja Kong Pek, tinggal Nja di kecamatan H.O.O. Chin. Ia mendapat julukan Inti Ong. Hiap, yang berarti jago di dalam raawan, Hatinja tertarik mendengar cerita Rasim Kiu, mengenai soal mengiakeng Giao yang difitnah, dan usaha sahabat baru yang hendak membalas sakit Hatinja Si Jenderal. Ia menjatakan suka membantu, hanya tidak dengan segera, karena istri Nja tengah hamil dan ia harus menanti dahulu sampai istri itu melahirkan untuk melihat anak Nja laki atau perempuan. Maka ia berjanji, sesudah setengah tahun, ia akan berkunjung ke Hoaim tempat tinggal sahabat ini. Setelah mendapat janji Kong Hiap, Sim Kiu memecah perseruan dengan Hon Hwi dan Yoke dengan membawa uang, ia pulang ke Hoaim di mana ia membeli sawah dan kebon dan membangun rumah, lalu menikah, sehingga ia memperoleh anak. Karena tempat itu bernama Kue E. Kitun, maka ia merubah Si dan Namanja menjadi Kue E. He Peng, nama He Peng ini sebenarnya nama yang Nia Keng Giao berikan pada Nja. Karena ia mengaku menjadi anak yang nomor empat, ia pun menjebut diri Nja Suya. Nomor empat itu ia ambil dari pokok dasar, bahwa mereka, yang berniat menuntut balas berjumlah empat orang, jaitu Kue Hoaim, Gou Bok Ya, Ong Kong Pek, dan ia sendiri. Karena ia menjebut diri Nja Suya, Jie Kang memanggil Nja Su Siok, paman keempat. Ia bertindak sebagai dermawan, sehingga ia jadi terkenal. Keras niat Nja Sim Kieu untuk menuntut balas apa mau, niat itu belum juga dapat diwujudkan. Ada saja halangan Nja. Kue He Au berada jauh di Pak Hia. Lalu matan Nja Boya mendadak buta. Sahabat ini tiap kali memberi nasihat kepada Nja untuk bersabar dan berhati. Ong Kong Pek seperti juga melupakan janji, bukan saja setengah tahun, bahkan sampai satu, dua dan tiga tahun, tak juga dia muncul, dan waktu dicari keterangan, tak diketahui dia berada di mana. Juga Chong Hak Su tahu diri. Dia tahu, dengan membunuh Niakeng Giau, dia banjak musuh Nja, maka dia selalu mengeram diri di dalam rumah Nja. Untuk kesenangan Nja, dia membuat kolam, memelihara ikan, dan membangun taman, menanam bunga. Dia pun melarang bujang pria bertemu langsung dengan Nja. Dia beruntung. Anak Nja, yang pertama dan kedua, telah memangku pangkat, melainkan yang ketiga, si Sam Xiaoya, yang berdiam di rumah. Anak bungsu itu tidak atau belum memikir buat naik di tangga kepangkatan. Sebalik Nja, ia gemar belajar silat, ia mengundang guru, ia juga menjiapkan tukang janji dan memelihara banjak gundal, sedangkan kegemaran Nja akan paras elok membuat Nja dojen pelesiran, sampai ia berani mengganggu anak istri orang. Dengan mengandalkan pada pengaruh ajah Nja, ia berbuat sewenang-wenang, ia berani menpaksa. Dalam hal ini ia dibantu Cie Citt dan Biao Hiong Chai. Sampai sebegitu jauh, tidak ada orang JG berani menentang Nja. Seng waktu lewat terus. Sudah gobok ya buta, He Peng pun berpenjakitan, hingga tenaga Nja habis, tinggal Njalin Nja saja yang besar. Dan Kie He Au dan Ong Kong Pek, mereka seperti terlupakan. Cie Citt menambah sewenang-wenang Nja Sam Siawia, akan tetapi, meski ia galak, ia jeri pada Kwe He Peng. Sebabnya ia kenal siapa hartawan itu. Ia tahu itu, karena ia asal orang bawahan Jahan Hwi dan Yoki, dua jago rimbah hijau dari Soasai itu. Ia meninggalkan kedua jago itu karena mereka itu ditawan pembesar negeri dan telah dijatuhkan hukuman mati. Ia lolos, ia kabur ke Hoaim ini di mana ia menghamba pada Sam Siawia, sambil menjembunjikan diri. Ia tahu siapa He Peng, tetapi ia tidak berani membuka rahasia terpaksa. Ia mengalah, tak peduli ia diperhina jago tua itu. Ia bahkan memesan orang Nja keluarga Cong untuk jangan melajani He Peng. Lacur bagi Sim Kiu, hari itu dia tidak dapat bersabar lagi, maka dia pergi menjerbu keluarga Cong. Cie Citt malu hati terhaa pencah, tidak demikian Biao Hiong Chai maka dia kena dibinasakan. Setelah berusia lanjut dan berpenjakitan, dia tak segagah dahulu lagi. Kebinasaan sahabat itu membuat hati Nja Bokya panas sekali, tetapi karena ia buta, tua dan tidak bertenaga lagi, ia cuma bisa mengambil keputusan membuat pedang mustikan Nja itu, yang ia beri nama Pekong Kiam, artinya pedang cahaja putih, tak dapat ia bekerja sendiri, perlu ia bantuan murid Nja, maka mau tidak mau, dengan sendirin Nja, rahasia kepandayan Nja itu diketahui Cie Cang. Inilah yang ia tidak inginkan. Sajang atau tidak, hendak ia menjingkirkan si murid. Maka ia menjesal sekali, karena matan Nja buta dan tenaga Nja habis, tidak dapat ia membunuh murid Nja itu. Demikian, dalam sedih Nja, Nja menuturkan segala apa. Cie Cang, muridku yang baik kata ia Nja acir Nja, sekarang kau ketahui segala apa, bukan? Sebenarnya tak tega aku membunuh kau, percobaanku tadi karena terpaksa, karena pikiranku panas dan pepat. Sekarang, kau pun tak usah memikirkan untuk membunuh diri. Aku tahu kau jujur dan dapat dipercaya, maka sekarang aku mau minta bantuanmu. Kau masjid muda, tidak buta seperti. Aku, kau dapat berbuat banjak. Aku mau minta kau mewakilkan aku melaksanakan citaku. Cie Cang mengurjurkan air mata. Ia terharu sekali. Tak gusar ia pada Guru Nja. Ia mengerti guru itu bersimpati terhadap Nja lalantas kata, Suhu, meski aku ketahui rahasia pembuatan pedang mustika ini, aku suka berjanji tidak akan membuat Nja. Bersedia aku dikutuk, kalau aku membuat senjata yang bisa mencelakai orang banjak, terutama orang maiki. Sudah, jangan bersumpah guru itu menjegah. Ia menghela nafas, lalu ia menambahkan, di dalam almariku itu, aku menyimpan uang 3570 tahil. Dengan perantaraan Hapeng, aku membuat Nja menjadikan uang simpanan pada bangeng Taihoat, supaya mudah untuk dibawa-bawa. Di Pengyang, di Tai Goan, di Kota Raja, atau di mana bang itu berdiri, kau dapat menguangkan Nja. Uang itu telah aku simpan di dalam sebuah teromol kecil. Aku sudah pikir, setelah membinasakan kau, hendak aku berlalu dari sini dengan membawa uang dan pedang mustika itu, guna pergi ke Kuei Kitun, buat menemui anak Nja Hei Peng, untuk menjuruh dia atau lain orang, yang dapat dipercaja. Pergi ke Samlitiam di Paksia, guna menjerahkan uang dan pedang itu kepada Kiah Hei Au, supaya Hei Au merantau mencari orang gagah yang dapat membunuh si Hak Su Jahat bersama Puter Anja dan Jahanam Sibiau itu, guna membalaskan sakit hati Nja Nye Taipo serta Hei Peng. Maka sekarang, hajolah kau bersumpah, lalu kau mewakili aku mewujudkan niatku itu. Kau bersumpahlah. Li Jie Kang menerima baik tugas itu, tanpa bersangsi, ia bersumpah. Katanja, baik, suhu. Jikalau aku alpa, biarlah aku mati di cincang, atau di lain penjelmaan, akan aku menitis menjadi kerbau atau kuda. Bagus berseru si guru. Nah, kau simpanlah baik-baik pedang perkong kiam itu. Sekarang tengah malam, hujan dan angin pun besar, tak usah kau pergi sekarang ke Kue E. Ki Tun, boleh kau tunda sampai besok. Ja, setelah aku menjerahkan uangku padamu, tak usah kau kesusu. Kau dapat menunda umpama kata sampai satu atau dua tahun. Ja, suhu, kata Jie Kang, yang menpas air matanja. Sekarang kau tidurlah, kata Bokya kemudian. Urusan. Telah aku serahkan padamu, mulai hari ini, urusan itu telah menjadi urusanmu, aku tidak campur lagi, hatiku lega. Jie Kang pergi ke dapur, buat mengambil pajung, kemudian ia pimpin guru Nia masuk ke kamar Nja sendiri. Hujan masih turun sangat deras Nja dan halilintar berkeredepan dan guntur menggelugur tak henti Nja. Benar hati Bokya lega. Tan naik ke atas pembaringan Nja, setelah meloloskan sepatu Nja, ia merebahkan diri untuk tidur. Jie Kang membawa teromol uang, habis menutup pintu kamar guru Nja. Ia pergi mencari dan memungut pedang perkong kiam, baru ia masuk ke kamar Nja. Lebih dahulu ia mengunci pintu, yang ia ganjal dengan bang kunja yang rusak bekas tertabas pedang mustika tadi, kemudian ia membesarkan api lilin, untuk memeriksa pedang itu, sungguh pedang yang bagus katan Nja di dalam hati, sampai ia tak ingin melepaskan senjata itu. Ia sangat tertarik dan kagum serta menjajang Nja. Kemudian ia membuka teromol uang. Ia mendapatkan jumlah yang disebutkan guru Nja. Kecuali uang kontan tiga bungkus, yang selebih Nja berupa cek dari bang eng tai. Ia menghela nafas. Ia mengagumi guru Nja. Pantas guru itu kikir, kiran jadi ia menciksa diri, supaya dapat mengumpulkan uang dari hasil keringat dak Nja. Oleh karena ini, ia pikir, taruh kata ia tidak bersumpah kepada guru Nja itu, mesti ia wujudkan janjin Nja. Lama Jie Kang berpikir, baru ia mendusin. Hujan sudah berhenti, angin telah tidak bertiup lagi, maka pagi itu cuaca Nja cerah. Ketika itu bok ya masih belum bangun, sebagaimana dia tak nampak di luar seperti biasa Nja. Waktu Jie Kang sedang membersihkan pekarangan dalam, yang terkenang air, ia mendengar pintu diketuk ketika ia membukai, itu ke air cuwi yang pulang, punggung Nja menggendol empatan ceng uang. Dengan air muka berseri, dia kata, kau lihat. Inilah kemenanganku satu malam. Sebentar malam hendak aku mengundang tetamu, karena itu, jangan kau pergi ke bengkel dulu. Sekarang aku mau pergi memotong daging. Jie Kang mengiakan. Ia memang tidak inau ke bengkel. Habis bersantap pagi, ia ingin segera ke Kwee Kitun, akan melihat anak Nia Hepeng. Kalau bocah itu dapat bekerja, dia bakal serahkan uang dan pedang untuk pergi ke kota Reja Mentjari Kia Heiwau. Kalau tidak, apa boleh buat? Ia hendak pergi sendiri. Tak ingin ia menggagalkan pesan Gurunja. Kau lekas matangi nasi ia menjuruh. Selama menantikan kau air cuwi masak nasi, Jie Kang pergi ke kamar Gurunja. Guru itu masih belum di juga bangun tidur. Ketika dia dipanggil-panggil dan pintu kamar Mja diketuk, dia dalam saja. Pintu ditolak, tetapi tak dapat karena dikunci dari dalam. Suhu. Suhu Jie Kang memanggil pula. Kalau tadi ia bicara perlahan, sekarang keras-keras sekali, Suhu sudah bangun atau belum? Perianjaan dan ketukan pada pintu, tetap tidak membawa hasil. Dari He'an, si murid menjadi curiga. Ia lantas mengintai di sela pintu. Ketika ia sudah melihat, ia kaget bukan main, sampai ia menjerit. Tanpa sanksi pula, ia menendang pintu, untuk mendobrak Mja, hingga daun pintu terbuka menggabruk. Ia nerobos ke dalam, guna menolongi Gurunja. Gowlo Osu telah menggantung diri, ia memantek paku besar di tembok yang tinggi, di situ ia mengikat ujung dadung, untuk ujung yang lain Nja dipakai menjerat leher Nja sendiri, guna membuat tubuh Nja tergantung. Sebuah kursi, yang ia pakai sebagai injakan, ia tendang terguling. Ia tergantung dengan lidah Nja terulur keluai, lidah itu mengeluarkan darah. Ketika itu, tubuh Nja sudah kaku dan dingin. Sebab sudah lama ia mati. Jie Kang menangis, menjerit dan sesambatan, sampai suara Nja hampir habis, hingga hampir ia pingsan. Kauai Cui kaget mendengar teriakan dan tangisan Nja itu, dia lari menghampiri. Dia pun kaget, hingga dia menjerit tertahan. Lantas dia lari keluar, untuk berteriak-teriak minta tolong, hingga ada sejumlah tetanggan Nja, perija dan wanita, yang datang sambil berlari. Semua tetangga itu kaget dan heran. Aneh si buta bisa memantek paku demikian besar dan tinggi. Di antara Nja, ada juga yang heran melihat almari besi dan demikian banjak perabot pandai besi berikut dapur Nja. Sudah, sudah, jangan menangis, begitu ada yang memujuk Jie Kang. Ada juga yang berpikir, ada kebaikannya apa guru ini terhadap murid Nja. Maka murid Nja menangis begini sedih? Dia tua dan buta, dia memang selajak Nja mati. Orang ini tidak tahu bahwa kematian si pandai besi adalah konja yang panjang. Acir Nja Jekeng berhenti menangis, ia menjusut kering air matan Nja. Lalu, dibantu Khoaik Cui dan beberapa tetangga, ia menuiunkan majat gurun Nja, untuk terus dirawat. Ia perintah Khoaik Cui pergi ke bengkel, memanggil Elo Osit dan tiga murid lain Nja, buat membantu ia. Ia mengurus jenazah Bokeh dengan baik, disembahjangi sambil mengundang pendeta juga. Pada mengubur, ia membuat kuburan yang rapi, dikubur jadi pasangan dengan Marhauin Isterinja. Ia menjuruh orang membuat batu nisan dengan ukiran. Selesai penguburan, Jie Kang mengatur warisan gurun Nja. Khoaik Cui tidak punja pekerjaan, dia diberhentikan dengan diberi uang. Rumah itu tidak ada yang berani beli atau sewa, maka pintu Nja lantas ditutup dan dikunci. Sawah dan kebonja si pandai besi lantas disewakan. Ia pulang ke bengkel, yang selanjut Nja. Diserahkan pada Elo Osit, untuk diurus sebagaimana lajak Nja. Tapi ia tidak lama berdiam di bengkel, dengan sesuatu alasan, ia minggalkan Nja. Sebenarnya ia pergi ke Kue E. Kitun sambil membawa pedang dan uang Nja. Pedang itu ia bikinkan sarung dari besi, sedang teromong Nja, ia buatkan kuncin Nja. Ketika itu sudah selesai penguburan jenazah Kue E. He Peng, maka Jie Kang Hanja bertemu dengan putera Nja. Putera He Peng bernama Kekho, ia kurus dan berpenjakitan, dengan meninggal Nja aja Nja, ia jadi semakin lemah, maka itu, Jie Kang tidak dapat mengandalkan pada Nja. Dari Buja Nja, tiga orang, juga tidak ada yang dapat dipilih untuk diberi tugas berat itu. Budak pertama tua, usia Nja sudah 60 lebih. Yang kedua, Kakinja Pincang, orang Nja Radha Tolol. Yang ketiga Jalah seorang bocah umur 15 tahun, pula dia anak desa yang tolol. Maka itu, ia mesti pergi sendiri ke kota raja. Karena ini, kepada Kekho ia tidak tuturkan hal pesan bok ya. Pada Nja Nja Kue E, yang ia ketemukan, ia kalah, aku datang kemari untuk pamitan. Suhu sudah meninggal dunia, tak ingin aku berusaha lebih lama jagi di tempat ini. Jadi kau ingin berusaha di lain tempat kata si Nja Nja. Kemana kau berniat pergi? Apakah cukup uangmu? Jie Keng bersangsi sebentar, baru ia menjawab, aku pikir pergi ke kota raja. Tentang uang, Suhu meninggalkan cukup buat beajaku, ia bersedih, hampir ia mengucur air mata. Selama itu, Nona Kue E hadir bersama dengan mata yang celi, ia mengawasi si orang shili. Karena tidak ada yang dibicarakan lagi, Jie Keng memberi hormat. Terus ia mengundurkan diri. Ia berjalan dengan perlahan. Ketika ia sampai di pekarangan, lagi mendekati pintu, mendadak ia mendengar panggilan berulang orang shili. Orang shili ia lantas menoleh, ia mengenali Nona Kue E. Ada apa? Nona Tan Janja. Ia berhenti dan menantikan. Kau mau pergi ke kota raja? Bukan kata Nona itu. Aku minta kau melakukan sesuatu. Sesampai Nja di sana, kau pergi ke Sam Litiam di mana kau cari mewau, kau suruh dia lekas membalaskan sakit hati Nja Nye Taipo serta sakit hati ajahku. Jie Keng terkejut, muka Nja pun pucat. Ia lantas menggojang-gojang tangan Nja. Nol, oh, Nona katan Nja. Urusan apakah itu? Tapi, tanda petik. Si Nona memotong, suaran Nja dalam, lain orang tidak tahu apa-apa, tetapi aku mengetahui semuan Nja. Selama He Lo O Su datang kepada ajahku dan Min Catur, tiap-tiap kali mereka berbicara dengan suara perlahan, mereka selalu menjengkir dari orang lain tetapi tidak dari aku. Mereka senantiasa bicara hendak membunuh si tua bangka si Cong itu, katan Nja guna membalaskan sakit hati Nja Nye Taipo. Yang menjemukan jalah Kie He Au dan Intiung Hiap berdua, mereka itu tidak juga datang sehingga balas sakit hati tak dapat dilakukan. Sudah begitu, malang ajahku dan He Lo O Su, keduan Nja telah membuang Ji Wanja secara kecewa. Air mati si Tona lantas mengucur turun. Ia terisak sebentar, lantas ia membanting kaki. Kau mesti mencari Kie He Au katan Nja. Sabar, Nona, kata di Iekeng, lah mencekal tangan orang, lah bicara dengan perlahan. Aku-aku pergi ke Pak Hia De juga buat, lah melihat kiri dan kanan. Segera ia menambahkan, aku pergi ke Pak Hia sekalian buat memenuhi pesan guruku, buat meminta bantuan Ja Kie He Au. Nona itu mengangguk. Sekarang ia bicara perlahan. Mengundang Kie He Au saja belum cukup. Kata Nja. Kau mesti terus pergi ke kecamatan H.O.O. Chin buat. Mencari keterangan perihalinti yang hiap. Dia lihai melebih orang lain, dia pandai lompat tinggi dan lari di atas genting. Baik, baik akan ku cari dia, kata Jie Keng. Aku akan lekas pergi dan lekas pulang, mungkin di dalam bulan ke-8, mereka akan sudah datang kemari. Hanja, Nona, inilah berbahaja, kalau keluarga Chong mendapat tahu kepergianku ini. Jangan takut kata si Nona. Dia mencusut matan Ja Seraja menggeleng kepala. Sekalipun ibu dan kakakku, aku tidak memberitahukan. Jie Keng mengawasi Nona itu, yang mengenakan pakaian berkabung lakagum sekail. Rambut hitam Nona itu dijalin menjadi kuncir, yang diikat dengan sepotong cita putih, dia berwajah cerdik dan bicara Nja rapi, tak mirip dengan Nona umur 12 tahun. Senang ia melihat Nja, hingga ia pikir alangkah baik Nja. Kalau Nona itu turut ia kepak ya Jusajang di alas seorang wanita. Kalau dia laki-laki, dia dapat membantu Nja. Sebagai Nona, ibu Nja juga tentu takkan melepaskan dia pergi jauh. Nona, kata Nja kau berdiam di runah, nantikan aku. Apakah namamu? Nama kakakmu aku sudah tahu, jaitu Kie Kahau. Perlu aku ketahui namamu supaya aku bisa menjawab Anda. Kata Kie Hau menanjakan Jawa. Nama kecilku Siaw Heng, sahut Nol itu. Ajahku Bium sempat memberi nama yang benar. Jie Keng mengangguk. Nah, Nona, aku berangkat sekarang, kata ia, yang terus memelerih hormat. Lalu memutar tubuh, buat terus berjalan keluar. Ia berduka sekali, pikiran Nja sepat. Itu waktu, bunga lelak sudah pada rontok, hawa udara mengkedus, awan mendung. Karena keramaian Yeho Asan telah beracir, jalanan menjadi sepi. Jie Keng menuju ke Leng Kuan. Belum ia sampai di Beng Kelenja, mendadak ia mendengar suara kuda dilarikan keras di belakang Nja. Lekas-lekas ia minggir. Hampir ia kena diterjang. Ketika ia berpaling, ia melihat enam atau tujuh penunggang kuda, pelanan Nja semua baru, penunggang Nja beroman galak, sebagaimana lagak Nja pun galak. Mungkin mereka itu pikir, mereka menubruk orang sampai mati juga tidak ada perkara Nja. Salah seorang penunggang kuda itu mengenakan tudung rumput yang besar istimewa dan anjaman Nja halus. Dialah Sam Siawya, dari keluarga Cong, karena ia ditakuti, dia dijuluki Semtai Swee, si Datuk. Yang satu Nja lagi ialah Ipamja, tau bungkeng. Yang jalan paling belakang Jakni Okebong Biaw Hiong Chai, si pahlawan koson, yang usian Nja lebih kurang 30 tahun, mukan Nja merah dan bengis sekali, sedangkan pakaian Nja mentereng seperti pakaian majikan Nja. Rupan Nja rombongan ini habis pulang memburu. Jie Kang benci berbareng ceri. Tak mau ia mengawasi mereka itu. Ketika ia tiba di bengkel, Elo Osip lagi duduk di kursi jarak diduduki guru mereka, baju dan celanan Nja baru, dengan kipas besar di tangan, dia mirip si pemilik bengkel, lah tidak menggubris kawan itu. Sekarang ia tidak memikirkan pula urusan bengkel. Ia renasuk ke dalam untuk berbenah. Maka besok pagi Nja, dengan menjamar sebagai seorang pedagang ke Ijil, ia mulai dengan perjalanan Nja menuju ke kota Laja. Buntalan Nja dipikul dengan sebatang tongkat kajuloh, yang ia pengang pada sebelah ujung Nja. Teromol luang Nja dibungkus rapi, demikian juga pedang pekong kiam. Ia memakai sepasang sepatu rumput, lah berlaku waspada. Selagi jalan, ia selalu ikut rombongan. Tak sudi ia banjak omong dengan siapa juga. Pada waktu singgah, selaman Nja ia singgah sebelum maghrib. Ia tidak mau tidur bergumulan dengan banjak orang, ia lebih suka mengorbankan uang, untuk menjewa kamar untuk satu orang, yang ia galang dengan kursi. Dalam tempo dua hari, tibalah Jekeng di Tongkuan. Di situ, di sungai Hang Ha'o'o, ada penjeberangan Hang Leng. Untuk pergi ke Ho'o Chin, buat mencari In Tiong Hiap, perlu orang menjeberang di situ, penjeberang art guna pergi ke provinsi Soasai. Tapi ia menuju langsung ke Pak Hia. Ia belum tahu siapa sebenarnya In Tiong Hiap, ia menjangsikan orang suka membantu atau bekerja sungguh-sungguh. Ia anggap paling benar ia mencari Kia Heiau dulu. Ia percaya Heiau itu laki-laki sejati, pasti tidak gagal kalau uang dan pedang diserahkan pada Anja. Maka menujulah ia terus ke timur. Inilah perjalanan pertama dari Jekeng, ia belum berpengalaman. Pada akhir bulan keempat, cuaca biasa terang dan mendung bergantian. Di waktu mendung, hujan besar bisa turun secara tiba-tiba. Untuk Hoa Lebarat, yang tinggi dan tanah Anja kuning, pada waktu kering, debu tebal tiga kaki bisa dimengerti, kalau pada waktu hujan, jalan besar berlumpur sepanjang beberapa ratus li. Dari Iyu, Jekeng mesti menderita. Ia tidak membekal sepatu, kalau sepatunya rusak, mesti ia membelikan tinja. Pakai Anja pun menjadi dekil bekas keringat dan air hujan, bekas kena dibu dan terjemur panas matahari. Sengaja ia berlaku pelit, baju Anja pecah sedikit, ia biarkan saja. Jarang sekali ia membuka buntalan Anja, yang sewaktu tidur ia pakai sebagai bantal. Karena kantung yang menjadi bungkusan teromol pecah sedikit, ujung teromol menjadi tampak di antara pecahan itu. Kalau ia tengah memikul, pikulan Anja, juga berat sebelah. Pada suatu sore, Jekeng tiba di Sian Ciu. Pagi Anja, selagi ia berbenah, ia mendengar suara seorang berkata-kata keras di pekarangan dalam, ada orang yang mau pergi ke Soasai atau tidak? Ada yang mau menjeberang sungai atau tidak? Siapa yang mau pergi ke Title, dia juga mesti menjeberang di sini. Kalau ada, mari kita berangkat bersama-sama, supaya kita bisa irit belajar sewa perahu dan ongkos bermalam. Mendengar itu, Jekeng merasa cocok, akan tetapi ia tidak lantas menjahut, hanya ketika Jongos masuk ke kamar Anja, ia tanja, untuk pergi ke Pakhia, apa benar orang mesti menjeberang sungai Hang Hao di sini? Jongos itu mengangguk. Apakah Tuan belum tahu jalan di sini tanja-nja? Jangan kata untuk pergi ke Kota Raja, Ketai Goan juga mesti menjeberang di sini. Orang mesti menjeberang ke Pelabuhan Maung Chin, lalu menuju ke utara. Kalau tidak, orang itu akan jalan lebih jahih dan lebih lama serta jalanan Anja juga kurang aman. Siapa menuju lempang ke timur, bila dia tidak pergi ke Lok yang tentu ke Kai Hong? Tadi orang itu berteriakan saja, dia mau apa Jis Kang Tanja? Ia percepat berkemas nja. Mereka itu dua orang pedagang, karena sedikit nja orang-orang pergi ke Pakhia, mereka mau mencari kawan. Begitulah biasa nja orang yang berlaku hati-hati dalam perjalanan, sahut si Jongos. Dapatkah aku berjalan bersama-sama mereka itu tanja Jie Kang? Dapat, Tuan. Itulah baik sekali, kata pelajan itu. Jie Kang melongok keluar. Ia melihat seorang saudagar yang masih muda lagi berbicara dengan seorang pedagang DG yang kerjanja berat, sebab dia membawa segerobak semangka yang mau dibawa ke pengyang. Sambil menggojang tangan, si saudagar muda kata, tak dapat kami berjalan bersama kau. Setelah menjeberang, mungkin kita naik kereta atau jalan kaki. Kau mendorong kereta semangka, mana bisa kau jalan bersama kami? Pedagang semangka itu ngelajor pergi sambil mendemal, memang aku membawa semangka, tetapi dengan berjalan bersamaku, membawa kebaikan bagimu, tanggung kau tidak mati haus. Jongos masih dalam kamar Nja, Jie Kang tidak berani meninggalkan Nja, maka dari muka pintu, ia berkataan jaring, saudara, mari berjalan bersamaku. Aku duga hendak menjeberang. Saudagar muda itu menoleh. Kau mau pergi ke mana tanja Nja? Ke kota raja, sahut Jie Kang terus terang. Begitu jauh kata saudagar itu tertawa. Apakah banjak barang bawaanmu? Tidak banjak, cuma satu pikulan, yang pun dapat aku gendol saja. Berapakah jumlah tuan? Aku sendirian. Kalau aku dengan banjak kawan, tak perlu aku mencari kawan, kerjaanmu, cuan saudagar itu tanja pula. Ia lantas menghampiri dan bertindak masuk ke kamar orang, sehingga ia dapat lihat buntalan Jie Kang di atas pembaringan. Aku pandai besi, sahut Jie Kang. Terutama aku membuat pisau dan gunting. Aku mau pergi ke kota raja kepada seorang saudara seperguruanku. Dia baru membuka bengkel, dia menulis surat padaku minta aku datang untuk membantu padanja, bagus. Pak Hia begitu besar, berusaha di sana tentulah kamu akan berhasil. Pada tahun yang lampau pada bulan delapan, aku berada di sana, tinggal di TJU POSI. Di sana banjak yang kenal aku. Jie Kang minta tanja nama orang. Namaku yang rendah Bang Po Chai, sahut si saudagar merendah. Sejak masih muda, aku biasa turut pamanku berdagang. Sambil merantau. Setiap kali pergi ke Pavia, aku selalu tinggal di TJU POSI, maka dapatlah kau duga apa pekerjaanku. Atau kau tanja pelajan ini, asal aku lewat di sini, tentu aku singgah di penginapan ini. Bukan baru satu tahun saja aku mudar mandir di sini. Itulah benar, sahut si Jomo. Jie Kang lantas memberitahukan si dan namanya. Kemudian ia tanja sekarang si saudagar mau pergi kemana. Baru saja aku habis menjerahkan barang di Tongkuan. Aku menjeberang di sini untuk pulang. Rumahku di Dusun Hoase di Kecamatan KHO Peng, perjalanan lima atau enam hari dari sini. Sebenarnya sudah biasa aku de-jalan di sini, dengan metode tutup juga dapat aku berjalan pulang. Hanya di luaran biasa terjadi segala apa-apa, hendak aku berlaku hati-hati. Paling baik kalau kita berjalan berombongan, sedangkan untuk menjauh perahu atau kereta, atau mondok, kita bisa lebih ringan. Ia tertawa, lantas ia menambahkan, nah, Chu Won Lee, bukankah kita sudah akur akan jalan bersama? Sekarang juga dapat kita berangkat. Hanya aku rasa, kalau kita dapat kawan pembesar negeri, itulah terlebih baik lagi. Berkata begitu, ia mengundurkan diri. Kembali ia menjeruhkan beberapa kali, untuk mencari tambahan kawan seperjalanan. Ketika itu, Jongos pun mengundurkan diri. Jai Kang berpikir, dengan berjalan bersama saudagar barang permata ini, boleh aku melegakan hati. Titik maka ia lantas bersiap sedia. Tak lama Beng Po Chai sudah muncul pula, sambil tertawa, ia kata, aku sudah mencari sekian lama, tak dapat aku kawan baru, mungkin tahun ini tahun subur, orang lebih suka berdiam di rumah untuk menjocok tanam. Jai Kang pun pikir, berjalan bertiga pun sudah cukup, itulah jauh terlebih baik daripada aku berjalan seorang diri, tapi ia masih tanja, bagaimana sekarang, apakah kau masih imu mencari kawan lain? Sudahlah, tak usah Po Chai jawab sambil menggeleng kepala. Kalau orang yang tidak dapat dipercaya, mau ikut pun aku tolak, mari kita berangkat sekarang. Selewat Nja Sungai Jalah Jalan Besar Umum. Ia lantas mengundurkan diri, buat mengambil barang Nja. Tak lama, sudah terdengar pula suara Nja, Chuan Li, sudah siap. Mari kita berangkat.